Di Keluarga Sikong Halaman keluarga Sikong tidak lebih kecil dari rumah leluhur keluargamu. Itu sangat mewah dan benar-benar mendapatkan gelar keluarga nomor satu di Clearwater City. Segala sesuatu di rumah itu relatif berharga dan ada berbagai macam barang antik. Sikong Gao Ming menyukai kemewahan. Dengan dukungan putranya, tidak ada seorang pun di Clearwater City yang berani tidak menghormatinya. Namun, wajah Sikong Gao Ming sangat muram dua hari ini karena dia mendengar keluargamu telah pindah kembali ke rumah leluhur keluargamu. Meskipun rumah itu bukan lagi milik keluargamu, dia tetap merasa sangat tidak bahagia. Ini karena dia selalu ingin memaksa Mutian He menemui jalan buntu. Sikong Gao Ming dulunya adalah bawahan keluargamu. Di masa lalu, Sikong Gao Ming gemetar ketakutan dan rendah hati di depan Mutian He. Kemudian, ketika putranya menjadi sukses, dia mulai menekan keluargamu tanpa kendali, ingin menghancurkan keluargamu. Dia dulu bekerja untuk keluargamu dan sangat paham dengan bisnis keluargamu. Oleh karena itu, jika dia ingin bangkit, tentu saja itu adalah cara tercepat untuk merebut bisnis keluargamu. Selama keluargamu masih ada, kata, lupa, akan selalu menjadi duri di hatinya. Oleh karena itu, dia tidak sabar untuk menghilangkan duri tersebut. Ketika keluargamu pindah ke pemakaman, dia mengira keluargamu sudah tamat. Oleh karena itu, dia tidak langsung mempersulit keluargamu. Ini karena keluargamu telah menjadi bahan tertawaan di Clearwater City. Dia ingin keluargamu binasa di bawah cemohan orang lain. Namun, dia tidak menyangka Mutian He benar-benar membawa bangsanya kembali ke kediamanmu. Selain itu, dikabarkan bahwa dia mendapat dukungan dari Stargate. Dia tidak mampu menyinggung orang-orang dari Stargate. Sekalipun putranya memiliki potensi, dia hanyalah satu orang. Stargate adalah salah satu dari delapan gerbang terkuat di dunia budidaya. Bagaimana mungkin keluarga kecil seperti dia berani menantang mereka? Terlebih lagi, Tuan Muda Gerbang Bintang, yang dikatakan tidak disukai oleh surga, memiliki tingkat kultivasi yang tidak lebih lemah dari putranya. Dia tidak bisa ikut campur dalam pertarungan antar makhluk abadi. Beberapa hari ini, dia menahan keinginan untuk mencari masalah dengan keluargamu karena dia ingin mengetahui lebih banyak tentang latar belakang misterius Tuan Yan. Dia ingin melihat apakah dia benar-benar dari Stargate. Tuan Tua, saya sudah menanyakan beberapa hal secara mendetail. Orang-orang dari Stargate belum tiba di Clearwater City. Siapa sebenarnya Tuan Yan itu? Tidak ada yang pernah melihatnya sebelumnya. Saya bertanya kepada Huay Beya dari perusahaan perdagangan sejuta dolar, tetapi dia hanya mengatakan bahwa dia tidak berkomentar. Si Uze Parubaya berlutut di depan si Kong Gaoming dan berkata dengan hormat. Kultivator Parubaya ini memiliki tubuh yang tinggi dan kokoh, dan budidayanya sebenarnya berada di lapisan surgawi ketiga dari tahap keluar aperture. Para kultivator tahap keluar tubuh sudah dianggap sebagai ahli terkemuka di Clearwater City. Bahkan pemimpin klan Clearwater City hanya berada di tahap keluar tubuh. Si Kong Gaoming hanya berada di lapisan surgawi ke-9 dari tahap jiwa yang baru lahir, tetapi dia memiliki seorang kultivator tahap keluar tubuh yang melakukan sesuatu untuknya. Tentu saja, orang ini adalah seseorang yang ditemukan putranya dari luar Clearwater City. Si Kong Gaoming juga memiliki pria bertopeng di belakangnya. Kultivasinya berada pada tahap surgawi ke-5 dari alam keluar dari aperture. Yang satu berada di tahap keluar tubuh cakrawala ke-3, sementara yang lainnya berada di tahap keluar tubuh cakrawala ke-5. Ki Wen baru akan kembali lusa. Saya tidak sabar menunggunya. Tuan Yan itu kemungkinan besar adalah kedok yang dibuat oleh klanmu. Mu Tianhe adalah seekor rubah tua yang licik. Dia pasti menciptakan orang seperti itu untuk membuatku takut. Dia mengubah kediamanmu menjadi kediaman Yan dan berpura-pura menjadi pengurus kediaman Yan. Apakah dia berencana menggunakan metode ini untuk menipu semua orang? Bermimpilah, Si Kong Gaoming berkata dengan marah. Selain Huaibeya, tidak ada seorang pun di Clearwater City yang pernah melihat siapa Tuan Yan. Si Kong Gaoming belum pernah melihat Tuan Yan sebelumnya, jadi dia curiga ini adalah rencana Mu Tianhe. Dia menduga Mu Tianhe ingin mengandalkan ahli palsu untuk menakut-nakuti semua musuh yang ingin menyakiti klanmu, terutama untuk mengintimidasi Si Kong Gaoming. Jika Tuan Yan muncul di rumahmu, maka Si Kong Gaoming mungkin takut. Namun, Tuan Yan tidak ditemukan dimanapun di rumahmu. Terlebih lagi, keluarga mu telah kembali ke rumah leluhur mereka seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Hal ini membuat Si Kong Gaoming curiga. Dia tidak pernah berani melakukan apapun pada klanmu di kediaman Yan karena putranya telah meninggalkan kota Clearwater. Jika Tuan Yan itu benar-benar ada dan dapat menaklukkan Mu Tianhe, budidayanya tentu saja tidak akan rendah. Namun, dia baru saja menerima surat dari putranya. Putranya akan kembali ke Clearwater City Lusa. Tuan, mari kita tunggu Tuan kembali dulu. Kultifator parubaya di alam cakrawala ketiga di luar tubuh disebut Gou Zeng Yang. Kultifator bertopeng lainnya di alam cakrawala kelima di luar tubuh disebut Luseksin. Mereka berdua selalu menyebut Si Kong Ki Wen sebagai Tuan mereka. Tidak, aku tidak bisa membiarkan ini berbaring. Ayo pergi ke Mu Residence sekarang. Karena Tuan Yan tidak ada di kediamanmu, ayo kita bunuh Mu Tianhe hari ini. Bahkan jika Tuan Yan mengetahuinya besok, anakku akan kembali. Mengapa kita harus takut padanya? Si Kong Gaoming berkata dengan sengit, Kalian berdua, ikut aku untuk mencari masalah dengan klanmu sekarang. Ya Tuan, Gou Zeng Yang dan Luseksin saling berpandangan. Lampu merah menyala di mata mereka, tapi mereka tidak mengatakan apa-apa. Setiap hari, Mu Tianhe akan menginstruksikan klanmu untuk menghabiskan empat jam membersihkan kediaman Yan sebelum mereka mulai menangani masalah lain. Sekarang mereka mendapat dana dari Tuan Yan, selain satu juta yang mereka habiskan untuk membayar utang mereka, mereka masih memiliki beberapa batu roh yang tersisa untuk membeli perabotan dan dekorasi baru di kediaman Yan. Namun, mereka tidak bisa hanya duduk diam dan hidup dari tabungan mereka sebelumnya. Oleh karena itu, Mu Mingda dan kedua saudara laki-lakinya akan terus mencari pekerjaan setiap hari. Sekarang karena Tuan Yan yang misterius mungkin ada hubungannya dengan gerbang bintang, banyak orang tidak lagi berani dengan sengaja mempersulit klanmu. Mu Tianhe mencatat semua pengeluaran batu roh dengan jelas di buku rekening. Dia tidak ingin mengacaukan rekening dan melarang klanmu menyianyikannya begitu saja. Ayah, kalau begitu kita akan keluar. Kalian beristirahat di rumah. Hao kecil, kamu harus berkultivasi dengan benar. Mu Rong Suan dan kedua saudara laki-lakinya sedang bersiap untuk pergi keluar dan mencari sesuatu untuk dilakukan. Sekarang setelah mereka memiliki modal, mereka dapat memulai bisnis kecil-kecilan dan menjadikan klanmu besar kembali. Namun, saat Mumingda dan saudara-saudaranya sampai di pintu, pintu tiba-tiba terbuka. Kemudian, dua orang menakutkan menyerbu masuk dan membuat Mumingda dan saudara-saudaranya terbang keluar. Siapa ini? Mu Tianhe dengan marah menegur. Sosoknya bersinar ketika dia menangkap ketiga putranya. Namun, dampaknya yang besar masih membuatnya terbang. Dia mundur ke sudut sebelum menstabilkan tubuhnya. Mu Tianhe, aku yakin kamu baik-baik saja sejak terakhir kali kita bertemu. Sosok jahat Sikong Gaoming perlahan masuk dari pintu dengan senyuman munafik di wajahnya. Gou Zheng Yang dan Lu Sekxin, dua kultifator tahap luar tubuh, mengikuti di belakang Sikong Gaoming. Baru saja, merekalah yang mengirim Murong Suan dan kedua saudaranya terbang. Ekspresi Mu Tianhe berubah saat dia dengan waspada memandang Gou Zheng Yang dan Lu Sekxin. Budidaya kedua orang ini lebih tinggi dari miliknya. Jika mereka benar-benar bertarung, dia pasti bukan lawan mereka. Dia dengan dingin mendengus dan mencaci maki, Sikong Gaoming, ini adalah kediaman Yan. Apa maksudnya masuk tanpa izin? Kediaman Yan. Hai, Mu Tianhe, kamu orang tua bodoh, kamu benar-benar licik. Jadi bagaimana jika saya masuk tanpa izin ke Yan Residence Anda? Jika Anda memiliki kemampuan, mintalah Tuan Yan itu keluar. Saya ingin meminta nasihat Tuan Yan. Sikong Gaoming dengan kejam menatap Mu Tianhe. Sikong Gaoming, bagaimana kamu bisa menyinggung martabat Tuan Yan? Silakan kembali. Hati Mu Tianhe sedikit tenggelam. Dia sudah tahu bahwa Sikong Gaoming akan menimbulkan masalah, tetapi dia tidak menyangka bahwa Sikong Gaoming akan benar-benar mengeluarkan dua orang kultifator tahap tubuh. Tuan Yan belum muncul sejak mereka berpisah lebih dari sepuluh hari yang lalu. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Sikong Gaoming sengaja datang untuk menimbulkan masalah hari ini. Kedua penjaga di belakangnya memiliki budidaya yang lebih tinggi daripada Mu Tianhe. Dengan kultifasi Mu Tianhe, mustahil baginya untuk memblokir keduanya. Kamu pikir kamu bisa membuatku takut dengan mengarang Tuan Yan dengan santai? Anda benar-benar berpikir saya tidak bisa memahami tipuan kecil Anda. Aku akan mengirim keluarga Mumu ke surga sekarang. Saya ingin melihat apakah Tuan Yan akan membela Anda. Sikong Gaoming mencibir. Di belakangnya, sosok Gou Zeng Yang secepat kilat saat dia meraih Mu Mingda. Kurang ajar, Mu Tianhe dengan marah berdiri di depan Mu Mingda dan bertemu langsung dengan telapak tangan Gou Zeng Yang. Kulit Mu Tianhe tiba-tiba berubah. Sebuah kekuatan aneh menyerang tubuhnya dari telapak tangannya, menyebabkan darah dan ki menjadi tidak stabil. Dia tidak dapat sepenuhnya melarutkan kekuatan aneh itu dan langsung terlempar, menabrak meja batu di sampingnya. Melihat Gou Zeng Yang, dia bahkan tidak bergerak. Ayah, apakahmu baik-baik saja. Mu Mingda dan dua lainnya buru-buru bergegas untuk mendukung Mu Tianhe sambil menatap Sikong Gaoming. Jejak darah mengalir dari sudut mulut Mu Tianhe. Dia memandang Gou Zeng Yang dengan ngeri. Kekuatan pihak lain berada di luar imajinasinya. Satu telapak tangan saja sudah cukup untuk melukainya. Sikong Gaoming, apa yang kamu inginkan? Keluarga Muku telah hancur. Anda masih tidak membiarkan kami pergi. Mu Tianhe berkata dengan marah. Tidak, tidak, tidak. Keluarga Mumu belum hancur total. Rumah leluhur keluarga Mumu masih ada di sini. Saya sudah mengatakan bahwa anak saya menyukai rumah leluhur keluarga Mu Anda dan ingin menggunakannya sebagai halaman belakang rumahnya. Jika Anda tahu apa yang baik untuk Anda, segera kemasi barang-barang Anda dan enyahlah. Jika kamu hidup di antara tumpukan mayat lagi, aku akan menyelamatkan nyawamu. Kalau tidak, aku akan langsung membunuhmu sehingga kamu bahkan tidak memiliki kesempatan untuk hidup di antara tumpukan mayat. Sikong Gaoming berkata dengan galak. Sikong Gaoming, sekarang rumah ini milik Tuan Yan, bukan lagi tempat tinggal keluarga Muku Kami. Keluarga Muku Kami hanya bekerja untuk Tuan Yan. Jangan melangkah terlalu jauh. Mu Tianhe mengepalkan tangannya. Jangan gunakan Tuan Yan untuk menakutiku. Omong kosong apa, Tuan Yan. Jika dia menginginkan rumah ini kembali, dia bisa datang dan mengambilnya dariku. Tempat ini sudah menjadi milikku, Sikong Gaoming. Saya ingin melihat latar belakang seperti apa yang dimiliki Tuan Yan ini, kata Sikong Gaoming. Dengan dukungan putra tahap jiwa terpisah, wajar baginya untuk merebut rumah leluhur orang lain. Mu Tianhe berdiri dan berkata, sebagai pengurus kediaman Tuan Yan, Tuan Yan menyerahkan seluruh perkebunan Yan kepada saya untuk dikelola. Saya mempunyai tanggung jawab untuk melindungi perkebunan Yan ini. Jika kamu ingin menyerang Yan Isted, kamu harus melangkahi mayatku. Saya, Mu Tianhe, tidak pernah menjadi pengecut yang takut mati. Saya orang setia yang melakukan hal-hal setia. Saya tidak berperasaan dan tidak bermoral seperti Anda, melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kesetiaan Anda. Kata-kata Mu Tianhe sepertinya telah menginjak ekor Sikong Gaoming. Wajah Sikong Gaoming berubah. Dia awalnya dipersiapkan oleh Mu Tianhe, tapi dia menghianati Mu Tianhe dan menyita properti keluargamu. Dia awalnya adalah orang yang tidak setia dan tidak benar. Sekarang, tak seorang pun di Clearwater City berani mengucapkan kata kesetiaan di hadapannya. Segala sesuatu yang berhubungan dengan kesetiaan sepertinya mengejeknya. Loyalitas. Mulut Sikong Gaoming tiba-tiba melengkung aneh. Dia mengulurkan tangan untuk meraih Mu Hao. Mu Tianhe kaget dan buru-buru pergi melindungi Mu Hao. Namun, tubuh Gou Zheng yang secepat kilat. Dia memukul dada Mu Tianhe dengan telapak tangannya. Energi spiritual yang menakutkan membuat Mu Tianhe kewalahan. Mu Tianhe menabrak pohon di halaman dan jatuh ke tanah. Aku akan bertarung denganmu. Mu Mingda dan dua lainnya bergegas menuju Sikong Gaoming. Namun, elefes eksin yang berada di belakang Sikong Gaoming hanya mendengus dingin. Mereka bertiga terkejut saat mengetahui bahwa mereka tidak bisa bergerak. Lepaskan, cucuku. Mu Tianhe memuntahkan seteguk darah dan meraung sedih dan marah. 512. Lepaskan aku, Bajingan. Mu Hao berjuang untuk melepaskan diri dari genggaman Sikong Gaoming. Namun Sikong Gaoming adalah seorang kultifator tahap jiwa baru lahir lapisan surgawi ke-9. Kekuatan Mu Hao tidak layak disebutkan di depannya. Apa yang kamu inginkan? Mu Tianhe dengan cemas menatap Mu Hao, yang ditahan di udara oleh Sikong Gaoming. Mu Hao dengan erat menutupi lehernya dengan wajah memerah. Sikong Gaoming menatap Mu Tianhe dan dengan kejam berkata, Mu Tianhe, aku ingat kamu dulu menganggap wajahmu lebih penting daripada nyawamu. Aku tidak percaya kamu bersedia menjadi pengurus rumah tangga orang lain. Anda punya rencana bagus, mengarang Tuan Yan palsu untuk membuat orang lain berpikir bahwa Anda telah menyerahkan martabat Anda. Jika kamu pikir kamu bisa membodohiku seperti ini, maka kamu terlalu meremehkanku. Tuan Yan menyelamatkan keluargamu saya. Hidup saya adalah milik Tuan Yan. Rumah ini juga milik Tuan Yan. Anda masuk tanpa izin ke kediaman Tuan Yan. Tuan Yan pasti tidak akan memaafkanmu. Mu Tianhe berjuang untuk berdiri. Tuan Yan. Huff. Jika Tuan Yan benar-benar ada, lalu mengapa dia muncul sekarang? Saya tidak percaya bahwa Anda akan membungkuk dan mencakar di depan orang lain kecuali Anda dengan patuh berlutut di depan saya dan bersujud serta memohon belas kasihan. Biarkan saya melihat apakah Anda benar-benar tidak peduli dengan wajah Anda. Jika kamu tidak memohon ampun, maka aku akan membunuh keturunanmu satu per satu, dimulai dari cucumu. Sikong Gao Ming berkata sambil tersenyum. Sikong Gao Ming, jangan melangkah terlalu jauh. Mu Tianhe gemetar karena marah. Membiarkannya menundukkan kepalanya di depan Tuan Yan sudah merupakan sebuah konsesi besar, tapi bagaimana dia bisa bersujud dan memohon belas kasihan di depan Sikong Gao Ming. Kakek, meskipun kita mati, kita tidak akan memohon belas kasihan dari penjahat yang tidak memiliki kesetiaan. Kakek, saya tidak takut mati. Mu Hao mengeluarkan kata-kata ini dari giginya dengan susah payah. Meski Mu Hao ditangkap oleh Sikong Gao Ming, matanya tetap penuh tekat. Tidak ada rasa takut atau keserakahan terhadap hidup. Hao kecil. Mu Tianhe mengepalkan tangannya. Betapapun kuatnya dia, mendengar perkataan cucunya membuatnya merasa sedih. Mu Hao awalnya adalah anak yang berakal sehat, tetapi dia harus menanggung cobaan ini bersamanya. Sebagai kepala keluarga, ia tidak bisa melindungi keturunannya. Di hadapan paksaan Sikong Gao Ming, dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Hao kecil. Wajah mu rongsuan sudah berlinang air mata. Dia adalah seorang ayah, dan melihat putranya ditangkap oleh pihak lain, dia tidak berdaya. Ia tahu bahwa Sikong Gao Ming adalah orang yang kejam dan tanpa ampun. Tidak mungkin dia membiarkan keluarga mu pergi. Daripada dipermalukan sampai mati oleh pihak lain, lebih baik mereka mati dengan bermartabat. Mu rongsuan tersenyum sedih dan berkata, Hao kecil, kamu benar. Kami lebih baik mati berdiri daripada hidup berlutut. Setelah itu, mu rongsuan menoleh dan menatap Mu Tianhe. Ayah, kami tidak akan berlutut di hadapan penjahat pengkhianat. Apakah kamu lebih baik mati berdiri daripada hidup berlutut? Mu Tianhe menggumamkan kata-kata ini. Dulu, ia selalu mendidik anak cucunya untuk memiliki tulang punggung. Keduanya ingat kata-katanya. Tapi sekarang, jika mereka benar-benar mendengarkan kalimat ini, keluarga mu mungkin benar-benar musnah. Dia sudah tidak tahu bagaimana harus memilih. Saat itu, demi apa yang disebut wajahnya, dia memilih untuk menghancurkan keluarga di planet mu Z. Sekarang, demi tulang punggungnya, apakah dia akan membiarkan seluruh keluarga mu mati bersamanya? Sejak dia memilih untuk meninggalkan kuburan dan menjadi kepala pelayan Tuan Yan, dia tahu bahwa dia tidak bisa lagi menyakiti anak dan cucunya secara membabi buta demi wajahnya sendiri. Kini nyawa cucu dan putranya ada di tangannya, dia harus membuat pilihan. Jika aku berlutut dan memohon belas kasihan, maukah kamu melepaskan mereka? Mu Tianhe bertanya dengan wajah pucat. Si Kong Gao Ming tersenyum kejam. Selama kamu berlutut dan memohon belas kasihan, aku akan mengusir anak dan cucumu keluar dari Clearwater City tanpa membahayakan nyawa mereka. Kakek, jangan. Mu Hao berteriak ngeri. Ayah, jangan. Mu Mingda dan yang lainnya juga berteriak. Kami tidak takut mati. Mu Tianhe menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Kamu tidak takut mati, tapi aku tidak ingin keluargamu mati. Saya sudah menghancurkan fondasi peninggalan nenek moyang saya. Jika aku bahkan tidak bisa melindungi hidupmu, lalu bagaimana aku bisa menghadapi leluhurku di dunia bawah? Ayah, bukankah ayah memberitahu kami bahwa seseorang harus memiliki tulang punggung dan martabat? Mu Jitong berkata dengan sedih dan marah. Demi wajahku, aku sudah melakukan kesalahan 20 tahun lalu. Aku tidak bisa membuat kesalahan lagi. Keluargamu tidak bisa mati. Mu Tianhe tidak bisa dihibur. Tidak, kakek. Keluargamu kami tidak akan mati. Kami masih memiliki kakakmu Yu dan Xiao Xin. Fengmu akan melindungi Xiao Xin. Mereka pasti akan membalaskan dendam kita. Jika kamu berlutut, aku, aku tidak akan mengakui kamu sebagai kakekku lagi. Mu Hao hampir tidak dapat berbicara. Suaranya semakin lemah. Xiao Hao. Mu Tianhe mengepalkan tangannya dan menghela nafas ke langit. Dia bisa melepaskan harga dirinya dan bekerja untuk orang lain demi keluargamu. Itu tidak menghilangkan martabatnya karena itu adalah hubungan majikan karyawan. Tapi dia pasti tidak akan meninggalkan harga dirinya demi kelangsungan hidup. Kata-kata Mu Hao membuatnya mengambil keputusan. Mata Mu Tianhe berkedip karena marah. Dia memandang Sikong Gao Ming dan berkata, Sikong Gao Ming, bunuh kami semua. Jika cucuku tidak takut mati, mengapa aku harus berlutut padamu? Anda adalah orang yang tidak berbicara tentang kesetiaan. Di masa depan, Anda pasti akan menderita murka surga. Sikong Gao Ming memandang Mu Tianhe dengan kejam dan berkata, Kalau begitu aku akan memenuhi keinginanmu. Bunuh dia untukku. Di belakangnya, Elefe Sisin telah menyerang Mu Tianhe seperti hantu. Mu Tianhe memandang kematian dengan tenang saat aura kematian menyelimuti tubuhnya. Namun, dia tiba-tiba teringat pada cucunya yang belum pernah dia temui sebelumnya, yaitu Mu Yu. Jika Mu Yu melihat bahwa dia sekali lagi membunuh Mu Hao karena harga dirinya, apakah dia akan memaafkannya? Dia tahu bahwa dia tidak memiliki wajah untuk meminta pengampunan Mu Yu, tapi dia bisa memberi contoh di depan Mu Hao. Dia bukan lawan Elefe Sisin, tapi dia masih memadatkan energi spiritual yang kuat di tubuhnya dan ingin bertarung sampai mati bersamanya. Niat membunuh yang kuat langsung menyelimuti tubuh Mu Tianhe. Mu Tianhe bahkan merasa napasnya melambat. Kamu berani menyentuh bangsaku. Suara marah dan dingin memenuhi seluruh halaman keluargamu, menyebabkan Mu Tianhe terkejut. Elefe Sisin dan Gao Zheng yang sudah terbang. Keduanya saling bertabrakan dengan keras di udara, menciptakan suara teredam yang berat. Kemudian, seperti dua anjing mati, mereka jatuh ke tanah dan tidak bergerak lagi. Seseorang yang ditutupi Rune perlahan muncul di depan Mu Tianhe. Saat ini, Mu Hao sudah mendarat di tanah. Si Kong Gaoming sebenarnya melayang di udara oleh tangan tak kasat mata. Tuan Yan. Mu Tianhe berteriak kaget. Namun, dia segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres karena penampilan Tuan Yan sangat aneh. Di dalam Rune, sepertinya ada orang lain yang ditahan oleh Tuan Yan. Saudara Hao, kakek, ayah, paman tertua, paman kedua, kamu baik-baik saja. Yang mengejutkan keluargamu adalah musim kehabisan Rune Tuan Yan dan bergegas menuju Mu Hao terdekat. Tanda di sekitar tubuhmu Yub Rangsur-Rangsur menghilang, mengungkapkan penampilan aslinya. Feng Mu. Mu Tianhe tercengang. Dia tidak pernah berpikir bahwa Tuan Yan sebenarnya adalah Feng Mu yang santai dan telah menyelamatkan Mu Hao beberapa kali. Tapi apa yang terjadi? Bagaimana Feng Mu bisa menjadi Tuan Yan? Kamu? Siapa kamu? Anda benar-benar berani ikut campur dalam urusan keluarga Sikong kami. Sikong Gaoming terkejut sekaligus marah. Saat ini, dia melayang di udara seperti karung pasir. Dia belum pernah dipermalukan seperti ini sebelumnya. Sejak putranya menjadi makhluk abadi yang dipuja semua orang, statusnya meningkat. Tidak ada yang berani untuk tidak menghormatinya. Namun, pemuda seperti itu justru berani menangkapnya tanpa ragu sedikitpun. Mu Yu bahkan tidak repot-repot melihat ke arah Sikong Gaoming. Dia dengan santai melemparkan Sikong Gaoming ke tanah seperti sedang membuang sampah. Mengikuti suara teredam, Sikong Gaoming terjatuh dengan keras ke lantai batu. Kekuatan mengerikan semacam ini cukup untuk membuat lubang besar di tanah. Namun, sebuah rune muncul di tanah dan melindungi lantai batu, tetapi semua kekuatan digunakan pada Sikong Gaoming. Bagaimana Mu Yu bisa membiarkan orang seperti ini menghancurkan halaman rumahnya? Kamu berani masuk tanpa izin ke rumahku. Mu Yu mengalihkan pandangannya ke Mutian He yang terluka dan yang lainnya. Dia tidak bisa menahan amarahnya. Kamu bahkan melukai bangsaku. Kamu itu Tuan Yan. Sikong Gaoming terkejut. Dia selalu berpikir bahwa Tuan Yan hanyalah rekayasa Mutian He. Dia tidak menyangka kalau dia benar-benar ada. Terlebih lagi, budidaya Tuan Yan ini sebenarnya sangat tinggi sehingga bahkan dua pengawalnya yang keluar dari tubuh tidak dapat menghentikannya. Kamu berani mempermalukan bangsaku. Mu Yu menginjak dada Sikong Gaoming dengan keras hingga tulang rusuknya patah. Kamu, kamu, Sikong Gaoming memuntahkan setegup darah. Kamu berani memperlakukanku seperti ini. Apakah kamu tidak kenal anakku? Tamparan. Mu Yu mengangkat tangannya dan menamparkan, langsung menghancurkan semua gigi Sikong Gaoming. Mu Yu menoleh untuk melihat keadaan Mutian He yang menyedihkan. Kemarahan sudah memenuhi dadanya. Sejak Mutian He memilih untuk melepaskan harga dirinya, lelaki tua ini adalah kakeknya. Dia pasti tidak akan memaafkan siapapun yang berani menindas kakeknya. Jadi bagaimana jika anakmu adalah Sikong Kiwen? Mu Yu menatap Sikong Gaoming dengan dingin. Dia tiba-tiba mengerti bahwa apakah itu Tuan Yan atau Feng Mu, reputasinya tidak cukup besar untuk mengintimidasi orang lain. Masih banyak orang yang akan merugikan klanmu. Begitu dia tidak ada, kejadian hari ini kemungkinan besar akan terjadi lagi. Ia membutuhkan reputasi untuk melindungi keluarga Mu, seperti halnya nama, Sikong Kiwen, yang bisa membuat orang tidak berani menyentuh keluarga Sikong. Nama, Mu Yu, jelas memiliki bobot yang cukup untuk mencegah klanmu dipermalukan. Sekarang setelah dia mengakui bahwa Mutian He adalah kakeknya, tidak ada yang perlu dia sembunyikan. Tuan Yan, cepat lepaskan Tuan Ku. Tuan Ku, Sikong Kiwen, akan segera kembali. Jangan bersyukur. Gou Zheng yang merangkak dari tanah dan berkata dengan ketakutan. Budidaya Mu Yu berada di atas miliknya. Dia takut selain Sikong Kiwen, tidak ada orang lain di kota Clearwater yang bisa menghentikan Tuan Yan. Sikong Kiwen akan segera kembali. Itu bagus. Pergi dan katakan padanya bahwa jika dia ingin menyelamatkan ayahnya, dia bisa datang dan menemukanku, kata Mu Yu dingin. Mu Yu tidak bisa membunuh Sikong Gaoming secara langsung. Dia masih belum tahu seperti apa Sikong Kiwen itu. Jika dia membunuh Sikong Gaoming dan Sikong Kiwen memutuskan untuk membalas dendam pada klanmu, dia tidak akan bisa menghentikannya. Sekarang dia punya keluarga, dia harus menjaga keselamatan mereka. Semua orang memandang Mu Yu dengan heran. Namun, Mu Tianhe sangat mengkhawatirkan satu hal. Karena Tuan Yan mengetahui bahwa anak Sikong Gaoming adalah Sikong Kiwen, maka dengan kemampuan Sikong Kiwen, apakah Tuan Yan akan menandingi Sikong Kiwen? Jika Tuan Yan bukan tandingan Sikong Kiwen, bukankah klanmu akan musnah? Tuan Yan, tolong lepaskan orang ini. Sikong Kiwen, Mu Tianhe maju selangkah dan berkata dengan hormat. Namaku bukan Tuan Yan. Mu Yu memandang kakeknya. Meskipun dia tidak memiliki perasaan apapun terhadap Mu Tianhe, lelaki tua ini telah mendapatkan rasa hormatnya. Sudah waktunya dia mengklarifikasi masalah dengan Mu Tianhe. Ya-ya, Tuan Fengmu, pelayan tua ini tidak tahu bahwa Tuan Yan adalah Tuan Fengmu. Saya buta dan menyinggung Anda. Mohon maafkan saya. Mu Tianhe buru-buru berkata, dia telah memerintahkan Tuan Yan untuk pergi ketika dia datang. Namaku Mu Yu, kata Mu Yu perlahan. Namaku Mu Yu. Apa? 513. Namaku Mu Yu. Ketika empat kata ini keluar dari mulut pemuda itu, udara seolah membeku. Tidak ada yang bisa bernapas. Anggota keluargamu semuanya tercengang. Semua orang mengira mereka salah dengar. Tuan Yan yang misterius bukan hanya Fengmu yang familiar, tapi juga Mu Yu. Kamu, kamu adalah Mu Yu. Wajah Mu Tianhe dipenuhi rasa tidak percaya. Wajahnya bahkan lebih pucat dari sebelumnya. Mu Yu adalah murid dewa sejati. Dia bahkan mungkin adalah cucunya. Namun, Mu Tianhe tidak berani mengatakannya dengan lantang. Dia ingat bahwa dialah yang menyebabkan Mu Yu berkeliaran di luar. Dia selalu merasa sangat bersalah tentang hal ini. Jika pemuda di depannya itu benar-benar cucunya, bagaimana dia harus menghadapi semua ini? Ketika Mu Tianhe mendengar dua kata, Mu Yu, dia tidak gembira. Sebaliknya, dia takut. Dia ingat apa yang terjadi baru-baru ini. Pemuda di depannya selalu membantu anggota keluargamu lainnya. Dia menyelamatkan keluargamu Rong Xuan dengan identitas Fengmu. Dia juga melumpuhkan budak jahat keluargamu yang bermargai dan melindungi Mu Hao. Dia bahkan menggunakan identitas Tuan Yan untuk mendapatkan rumah leluhur keluargamu. Perut Mu Tianhe berubah menjadi bola. Pemuda di depannya telah berbuat banyak untuk klanmu, tapi dialah satu-satunya yang diizinkan untuk memulai sebagai pelayan. Apakah ini balas dendam Mu Yu? Mu Tianhe bingung. Dia panik. Dia bahkan lebih panik dibandingkan saat dia menghadapi Sikong Gaoming. Kakak Fengmu, Mu Xin merasa aneh. Dia menoleh dan mengedipkan matanya yang besar. Apakah kamu baru saja mengatakan bahwa namamu adalah Mu Yu? Apakah kamu memiliki nama yang sama dengan murid dewa sejati? Mu Yu memandang semua orang di keluargamu dan menemukan bahwa semua orang sedang menatapnya, menunggu jawabannya. Mereka juga ingin tahu apakah pemuda di depan mereka adalah murid dewa sejati. Mereka juga ingin tahu apakah murid dewa sejati adalah anggota keluargamu. Namun, tatapan Mu Tianhe menghindari tatapan Mu Yu. Dia menundukkan kepalanya, tidak berani menatap Mu Yu. Mu Yu rongsuan juga sedikit gemetar. Dia berharap Fengmu mengakui bahwa dia adalah Mu Yu, tetapi dia juga merasa itu tidak terbayangkan. Orang yang dia temui di gurun sebenarnya adalah Mu Yu yang legendaris. Semua ini sungguh tidak terbayangkan. Mu Yu merenung untuk waktu yang lama, lalu dengan tenang berkata, saya adalah murid dewa sejati, juga disebut Mu Yu. Benar, tentu saja Tuan Fengmu dan Tuan Yan hanyalah nama samaran saya. Mu rongsuan terkejut, tapi ini bukanlah jawaban yang dia inginkan. Dia ingin tahu apakah Mu Yu ada hubungannya dengan keluarga Hemu. Namun, Mu Yu tidak langsung menjawabnya. Sebaliknya, dia melihat ke arah Gou Zheng Yang dan Lu Seksin. Keduanya tidak penting baginya, tapi dia harus menjadikan si Kong Ki Wen sebagai contoh. Dia mengangkat tangannya, dan setelah suara retakan yang tidak menyenangkan dan rangan yang menyayat hati, lengan Gou Zheng Yang dan Lu Seksin terpelintir parah. Pada saat yang sama, sebuah rune menutupi tubuh mereka, secara langsung melumpuhkan budidaya mereka. Kamu, kamu berani. Gou Zheng Yang dan Lu Seksin memandang Mu Yu dengan kebencian, tapi Mu Yu hanya menatap mereka dengan dingin. Matanya bersinar dengan tanda hitam dan putih, dan aura menakutkan menekan mereka, dengan paksa menekan kata-kata mereka. Kembalilah dan beritahu si Kong Ki Wen bahwa aku akan menunggunya di sini. Jika dia tidak datang besok, aku akan membunuh si Kong Gao Ming. Mu Yu mendengus dan melambaikan tangannya lagi, melemparkan mereka berdua keluar dari Mumanor. Adapun si Kong Gao Ming, dia sudah ditampar hingga pingsan oleh Mu Yu. Tubuhnya dalam keadaan menyedihkan, berlumuran darah. Ini sudah merupakan belas kasihan Mu Yu. Jika tidak, dengan budidayanya, si Kong Gao Ming tidak akan pernah bisa berdiri lagi. Adapun si Kong Gao Ming yang setengah mati ini, salah satu dari kalian bisa melemparkannya ke dalam gudang kayu dan mengurungnya. Mu Yu menendang tubuh si Kong Gao Ming, dan seluruh tubuh si Kong Gao Ming ditendang ke sudut dinding. Mu Hao tiba-tiba berkata, Apakah kamu benar-benar murid dewa sejati, Mu Yu? Apa? Apakah ada orang lain yang berpura-pura menjadi dia? Mu Yu memandang pria konyol ini. Dia merasa pria konyol ini telah menjadi orang yang berbeda dalam beberapa hari terakhir. Dia menjadi sangat berbeda. Mu Yu tahu bahwa masalah keluarga Gu memutuskan pertunangan berdampak besar pada Mu Hao. Jika orang lain berada dalam situasi itu, mereka akan sangat terpengaruh. Namun, Mu Hao tidak dikalahkan. Sebaliknya, dia menjadi lebih dewasa. Kalau begitu, apakah kamu dari keluargamu kami? Mu Hao bertanya lagi. Semua orang menatap Mu Yu, menunggu jawaban Mu Yu. Jawaban ini terlalu penting bagi mereka karena itu berarti masa depan keluarga mu bisa terselamatkan. Hanya Mu Tianhe yang menundukkan kepalanya. Dia tidak memandang Mu Yu. Dia tidak berani menghadapi orang ini. Mu Yu memandang Mu Tianhe dan perlahan berkata, Ya, mata semua orang dari keluargamu berbinar. Namun, hanya Mu Tianhe yang gemetar. Saat Mu Yu mengakuinya, dia tidak merasakan kegembiraan apapun, hanya rasa malu. Dialah yang bersikeras memisahkan Mu Zexing dan Zhu Xiaoki, menyebabkan Mu Yu terpisah dari orang tuanya di usia muda. Kini, keluargamu hanya ada dalam nama. Dia tidak menyangka bahwa orang yang menarik mereka kembali dari ambang kematian adalah cucu yang ditinggalkan ini. Mu Tianhe tidak memiliki wajah untuk melihat nama cucu ini. Dia bahkan merasa malu. Apakah kamu benar-benar Mu Yu dari keluargamu kami? Mu Hao kaget. Dia ingat pertama kali dia bertemu Mu Yu di padang pasir. Dia curiga orang bernama, Feng Mu, ini memiliki niat buruk. Tapi dia terus memuji idealnya Mu Yu di depan Feng Mu. Kemudian, ketika pernikahannya dibatalkan, Mu Yu menggunakan identitas Feng Mu untuk memberitahunya agar tidak bergantung pada apa yang disebut orang luar ini. Dia memilih untuk tidak percaya begitu saja pada murid dewa sejati dan malah berterima kasih kepada Tuan Yan yang misterius. Siapa yang mengira bahwa Tuan Yan sebenarnya adalah Mu Yu sendiri? Feng Mu, Tuan Yan, Mu Yu, itu semua kamu. Mu Hao merasa sulit menerimanya. Dia ingat bagaimana dia meremehkan Feng Mu dan memuji Mu Yu di depan orang ini. Dia bahkan berbicara dengan penuh semangat. Dia tidak tahu bahwa orang ini sedang mengawasinya mempermalukan dirinya sendiri. Mu Hao merasa bahwa dia bodoh, begitu naif hingga agak lucu. Ya, apa yang salah dengan itu? Mu Yu mendengus. Dia tahu orang ini akan sangat terpengaruh. Dia selalu diremehkan dan diragukan oleh orang pemarah ini. Sekarang dia tahu bahwa Feng Mu sebenarnya adalah Mu Yu akan aneh jika dia bisa menerimanya. Tentu saja itu tidak benar. Karena Anda adalah anggota klan Mu kami, mengapa Anda hanya berdiam diri dan menyaksikan klan Mu kami diintimidasi? Mu Hao tiba-tiba meraung marah. Dia tidak tahu dari mana asalnya. Hao kecil, diamlah. Mu Tianhe dengan marah menegur. Wajahnya sangat merah. Dia tahu bahwa Mu Yu tidak punya alasan untuk membantu keluargamu. Keluarga ini tidak memiliki tanda Mu Yu. Mu Yu bahkan tidak lahir di sini. Mu Yu mengerucutkan bibirnya. Nada bertanya Mu Hao membuatnya merasa kesal. Dia menatap Mu Hao dan perlahan berkata, Mengapa saya harus membantu Anda? Karena, karena, dada Mu Hao naik turun. Karena kamu adalah anggota keluargamu kami. Apakah aku anggota keluargamu? Saya adalah seorang yatim piatu sejak saya masih muda. Aku tidak punya orang tua sepertimu. Kamu boleh bersikap manja di pelukan orang tuamu, tapi aku tidak bisa. Aku bahkan tidak ingat seperti apa rupa ibuku, dan aku bahkan tidak tahu siapa ayahku. Saat aku dalam kesulitan, apakah keluargamu membantuku? Ketika keluargamu berada dalam kesulitan, mengapa saya harus membantu Anda? Mu Yu mengalihkan pandangannya ke semua anggota keluargamu. Pandangannya terutama tertuju pada Mu Tianhe. Mu Tianhe mengepalkan tangannya. Mu Rong Suan dan yang lainnya tidak berani menatap Mu Yu karena mereka tahu bahwa Mu Yu tidak memiliki hubungan dengan keluargamu. Dia bahkan hampir dibunuh oleh keluargamu. Saat ini, tidak ada seorang pun di keluargamu yang berani mengatakan apapun tentang Mu Yu karena mereka tidak layak. Semakin Mu Yu memikirkannya, dia menjadi semakin marah. Dia teringat kenangan masa kecilnya dengan nada bertanya Mu Hao. Ketika dia masih muda, dia duduk sendirian di depan pintu rumahnya yang rusak di desa air mengalir. Dia memandang ke jalan kecil di pintu masuk desa, dengan cemas menunggu orang tuanya datang menjemputnya. Ia berpikir jika terus menunggu pasti ada hasilnya. Setiap kali ada orang asing yang datang ke desa, dia akan sangat menantikannya. Dia akan menantikan orang asing yang mengatakan bahwa mereka sedang mencari seorang anak bernama, Mu Yu. Saat itu, dia akan dengan senang hati melompat ke pelukan orang tuanya. Dia menunggu dari usia 2 tahun sampai dia berumur 12 tahun. Bahkan ketika kakek kepala desa memberitahunya bahwa dia bisa menjadi guru abadi, dia tidak mau. Karena dia takut orang yang salah akan datang mencari orang tuanya. Tapi tidak ada yang datang menemukannya. Tidak ada yang datang. Dia tumbuh seperti anak liar. Dia hanya bisa iri pada anak-anak lain yang bisa dipeluk orang tuanya. Dia tidak bisa. Dia tidak punya orang tua, yang ada hanya gubuk jerami, dan hanya kepala desa yang membesarkannya. Ia sangat optimis pada siang hari karena tidak ingin kepala desa khawatir. Tapi saat dia sendirian di malam hari, dia diam-diam menangis. Dia terus bertanya kenapa, kenapa orang tuanya meninggalkannya. Apa kesalahannya? Dan sekarang setelah dia menemukan keluarganya, dia tiba-tiba ditanyai oleh mereka, sebagai anggota keluargamu, mengapa kamu hanya berdiam diri dan tidak melakukan apapun? Berdiam diri dan tidak melakukan apapun? Kamu bilang aku diam saja dan tidak melakukan apapun. Kalau begitu aku akan memberitahumu. Saat itu di gurun pasir, aku menyelamatkan kalian semua. Saat itu di restoran, aku menyelamatkanmu. Aku membantumu melindungi rumah keluargamu. Saat Anda tinggal di kuburan, banyak sekali orang yang datang untuk menagih hutang setiap hari. Aku membantumu menyelesaikannya. Aku menyelamatkan ayahmu setidaknya lima kali. Anda berhutang dua juta dolar, dan ada orang yang datang untuk menagih hutang setiap hari. Saya membantu Anda membayarnya kembali. Saat kamu tinggal di kuburan, aku memintamu untuk pindah kembali. Saat Anda diintimidasi oleh si Kong Gaoming, saya membantu Anda mengatasinya. Saya hanya berdiri dan tidak melakukan apapun. Katakan padaku, apa yang kamu maksud dengan berdiam diri dan tidak melakukan apapun. Muyu berkata dengan marah. Aura menakutkan langsung menyelimuti seluruh halaman. Semua bunga dan tanaman tumbuh subur dan bergoyang di udara, menatap keluargamu. Dia tidak tahu kenapa dia marah. Dia hanya merasa sangat cemberut. Keluargamulah yang telah berbuat salah padanya, namun di matamu Hao, seolah-olah dialah yang menyebabkan kehancuran keluargamu. Dia telah melakukan banyak hal secara rahasia karena keluargamu telah memberinya kehidupan. Dia ingin membalas budi ini dan tidak ingin gagal melewati rintangan di hatinya. Dia sudah melakukan semua yang dia bisa. Dia tidak ingin mengungkapkan identitasnya dan tidak ingin ada hubungannya dengan keluargamu. Pada akhirnya, dia menemukan bahwa keluargamu tidak bisa lepas dari penganiayaan si Kong Gaoming. Dia tidak punya pilihan selain menggunakan nama murid dewas sejati untuk mengintimidasi orang lain dan melindungi keluargamu. Dia mengakui identitasnya. Tapi dia ditanyai oleh Mu Hao. Kata-kata seorang anak kecil tidak ada salahnya. Dia memahami logika ini. Dia seharusnya tidak peduli dengan perkataan anak kecil, tapi dia juga manusia. Dia memiliki emosi dan beban. Kepada siapa dia bisa menceritakan kebencian yang telah dia kumpulkan begitu lama? Dia tidak bisa menerima, berdiam diri dan tidak melakukan apapun. 514. Mu Hao membuka mulutnya, dia tidak tahu bahwa semua ini dilakukan oleh Mu Yu. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia sangat kekanak-kanakan dan bahkan bingung. Mu Yu, yang katanya, menonton dengan tangan terlipat, sebenarnya telah berbuat banyak untuk keluargamu mereka. Aku, aku minta maaf, aku tidak tahu. Mu Hao tahu bahwa dia telah mengatakan hal yang salah dan juga takut dengan kemarahan Mu Yu. Tak seorang pun dari keluargamu berani mengatakan apapun. Dalam kesanmu rongsuan, Feng Mu selalu menjadi orang yang sangat santai, sedikit kekanak-kanakan, tetapi tidak ada yang mengira Mu Yu tiba-tiba menjadi sangat marah. Tuan Mu Yu, ini salah pelayan tua ini. Pelayan tua ini tidak mendisiplinkannya dengan baik, pelayan tua ini rela dihukum. Mu Tianhe ingin berlutut, tapi Mu Yu masih menghentikannya. Pelayan lama, Mu Tianhe membuat semua orang di keluargamu mengerti bahwa Mu Yu di depan mereka bukanlah seseorang yang bisa mereka panjat. Wajahmu rongsuan dan yang lainnya juga panas, mereka mendapati diri mereka sangat menggelikan. Keluargamu telah menyakiti seseorang, tetapi mereka ingin orang ini menyelamatkan keluargamu, itu sungguh lucu. Baru hari ini mereka mengetahui bahwa Mu Yu selalu menjadi yatim piatu. Sebagai seorang yatim piatu, dia telah membuat namanya terkenal, dan semua ini tidak ada hubungannya dengan keluargamu mereka. Mu Yu menarik nafas dalam-dalam, dan setelah mengucapkan beberapa kata di dalam hatinya, dia merasa jauh lebih baik. Aku ingin sendiri, kalian kunci sikong gaoming untukku. Mu Yu perlahan berjalan menuju halaman, disitulah dia tinggal pada hari pertamanya di keluargamu. Tuan Mu Yu, ruangan yang telah disiapkan oleh pelayan tua ini untuk Mu ada di sini. Mu Tianhe berkata dengan ragu-ragu. Tidak dibutuhkan. Di malam hari, bintang-bintang berkelap-kelip dan angin sejuk bertiup. Mu Yu duduk di kursi di halaman, minum anggur sendirian. Suai kecil dan longteng sedang melompat-lompat mengitari pohon di halaman. Mereka tidak ada hubungannya, jadi mereka suka berkelahi satu sama lain. Mu Yu memandang mereka berdua dan merasa bahwa menjadi naga pemalas dan narsisis yang hanya suka mencari makanan adalah hal yang sangat baik. Setidaknya dia tidak akan memiliki banyak kekhawatiran yang tidak perlu. Dia menyadari bahwa dia sebenarnya telah jatuh cinta dengan rasa anggur. Saat cairan pedas mengalir ke tenggorokannya, seluruh tubuhnya terasa mati rasa, seolah tidak ada yang perlu disebutkan. Hatinya berangsur-angsur menjadi tenang, dan kejadian hari itu tampaknya tidak terlalu buruk. Mu Hao berdiri di luar pintu untuk waktu yang lama. Dia ingin mengetuk pintu beberapa kali, tapi tangannya selalu berhenti di udara. Mu Hao sangat takut. Dia selalu ingin menjadi dewasa untuk berbagi beban keluarganya, tapi apa yang dia katakan dan lakukan selalu kekanak-kanakan. Dia bahkan menganggap remeh hal itu. Dia tahu bahwa perjalanannya masih panjang untuk menjadi pilar klan Mu. Mu Yu sudah lama merasakan Mu Hao di luar pintu. Dia mengerti bahwa pemarah ini ingin meminta maaf padanya, tapi tidak mampu mengumpulkan keberanian untuk melakukannya. Bagaimanapun, Mu Yu selalu membual tentang kakak Mu Yu, yang hebat di depan Mu Yu sambil terus-menerus meremehkan Feng Mu di depannya. Namun, ketika dia mengetahui bahwa Feng Mu adalah Mu Yu, dia merasa sulit menerima kenyataan ini. Mu Yu menggelengkan kepalanya sedikit. Pada akhirnya, dia hanyalah seorang anak berusia 13 tahun. Bagaimana dia bisa tahu banyak? Seorang anak yang tumbuh di rumah kaca tidak akan memahami bahwa hidup tidak sesederhana yang ia kira. Mu Yu tidak marah pada Mu Hao, dan dia tidak marah pada siapapun. Pada siang hari, ia marah hanya karena tulisan, jam tangan terlipat, menyentuh bekas lukanya, dan ia ingin melampiaskan emosi di dalam hatinya. Setelah melampiaskannya, dia akan merasa jauh lebih rileks. Mu Tianhe keluar dari kegelapan dan meletakkan tangannya di bahu Mu Hao. Mu Hao mendonga dan melihat penampilan Mu Tianhe yang kuyuh. Dia merasa sedih. Kakek, aku minta maaf. Ini semua salahku. Mu Tianhe menghela nafas. Kamu kembali dulu. Saya tahu Anda ingin meminta maaf kepadanya, tetapi masalah ini disebabkan oleh saya. Saya tidak menyalahkan Anda. Kakek, Mu Hao ingin mengatakan sesuatu, tapi berhenti. Kembali, kata Mu Tianhe dengan wajah penuh perubahan. Mu Hao mengepalkan tangannya dan melihat ke pintu yang tertutup. Dia perlahan berbalik dan pergi. Mu Tianhe menarik nafas dalam-dalam dan mengetuk pintu halaman. Tuan Mu Yu, bolehkah saya masuk? Mu Yu melambaikan tangannya, dan pintu halaman terbuka secara otomatis. Mu Tianhe terhuyung dan berdiri di depan Mu Yu dengan ekspresi canggung, tampak gelisah. Tuan Mu Yu, ini adalah buku rekening lima juta batu roh Anda. Silakan lihat. Mu Tianhe membungkuh dan menyerahkan buku rekening kepada Mu Yu. Adapun di mana dia menghabiskan lima juta batu roh yang diberikan Mu Yu kepadanya, dia dengan jelas mengingat semuanya. Mu Tianhe memandang Mu Yu, yang sedang minum sendirian, dan wajahnya penuh rasa bersalah. Dia tidak berani berbicara keras di depan cucunya dan hanya bisa memanggilnya Tuan. Ini adalah hal yang sangat menyedihkan. Mu Yu juga melihat ke arah Mu Tianhe. Orang tua ini telah memisahkan orang tua Mu Yu karena kesombongannya ketika ia masih muda, sehingga mengakibatkan Mu Yu menjadi yatim piatu. Mu Yu seharusnya membencinya, tapi Mu Yu telah memaafkannya saat Mu Tianhe menyerahkan wajahnya. Orang tua ini telah melakukan segalanya untuk melindungi keluarganya. Dibandingkan dengan planet Jupiter yang jatuh, lelaki tua ini lebih layak dihormati. Mu Tianhe hanya melakukan satu kesalahan dalam hidupnya. Setelah planet Jupiter jatuh, dia ingin menebus dirinya sendiri, namun kematian Zukiuki telah menyebabkan banyak hal di luar kendalinya. Panggil aku Mu Yu. Mu Yu terdiam sejenak. Dia mengambil buku rekening dan meletakkannya di atas meja. Duduk. Tuan, saya akan berdiri saja, kata Mu Tianhe dengan gelisah. Duduk. Mu Yu meminum secangkir anggur lagi dan mengulanginya. Mu Tianhe ragu-ragu sejenak sebelum duduk. Dia diam-diam menilai cucunya yang telah dia sebabkan menjadi yatim piatu. Dia sangat asing sehingga dia menggunakan metode khusus untuk menarik keluargamu kembali dari ambang kehancuran. Mu Tianhe tahu bahwa Mu Yu melakukannya karena dia tidak bisa melepaskannya. Cucunya adalah murid dewa sejati, dan tingkat pengolahannya tidak dapat diduga. Sebagai kakeknya, ia seharusnya merasa bangga. Namun, ia tak berani berpikiran seperti itu karena prestasi cucunya tidak ada hubungannya dengan dirinya. Kedua pasangan kakek cucu yang tidak dikenal itu terdiam cukup lama. Itu karena mereka tidak tahu harus berkata apa. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Mu Tianhe tidak bergerak, dan Mu Yu hanya minum anggur. Ada begitu banyak anggur di dalam botol sehingga sepertinya tidak akan pernah habis. Anggur itu memang tidak ada habisnya karena Mu Yu telah menyiapkan formasi spasial pada botol dan mengisinya dengan botol anggur yang tak terhitung jumlahnya. Akhirnya, Mu Tianhe memecah kesunyian dan berkata sambil menghela nafas, maafkan aku. Ini adalah permintaan maaf yang terlambat, terlambat 20 tahun. Permintaan maaf ini menghilangkan sebagian emosi di hati Mu Yu. Dia tahu bahwa permintaan maaf kakeknya itu tulus. Pelayan tua. Kamu tidak perlu memanggilku, pelayan tua, di hadapanku. Kedengarannya sangat canggung, kata Mu Yu lembut. Mu Tianhe mengerucutkan bibirnya. Dia tidak mengerti apa yang dipikirkan Mu Yu tentang dirinya. Apakah itu kebencian atau hal lain? Dia tidak berani berharap Mu Yu akan memaafkannya karena dia telah menyebabkan terlalu banyak kerugian pada Mu Yu. Namun, Mu Yu memilih untuk membantu keluargamu. Apakah kamu yang memberitahu Mu Hao bahwa dia lebih baik mati berdiri daripada hidup berlutut? Mu Yu tiba-tiba bertanya. Mu Tianhe terkejut. Dia tidak mengerti mengapa Mu Yu tiba-tiba menanyakan hal ini. Dia tiba-tiba teringat bahwa 20 tahun yang lalu, Mu Tianhe memilih untuk memisahkan Mu Zexing dan Zukiuki karena wajahnya. Ketika Mu Yu muncul sebagai Tuan Yan, dia menyuruh Mu Tianhe untuk menundukkan wajahnya. Namun hari ini, dia memilih untuk membiarkan Mu Hao mati demi tulang punggung dan harga dirinya. Tidak diragukan lagi, ini adalah masalah yang menggelikan. Mu Tianhe agak bingung. Maaf, aku seharusnya tidak mengajar Mu Hao hal-hal itu. Saya bukan kakek yang baik. Saya masih terlalu menghargai wajah. Aku seharusnya bertanya pada Sikong Gaoming. Mu Yu menggelengkan kepalanya. Kamu salah paham. Wajah dan martabat tidak sama. Ketika Anda memisahkan orang tua saya, itu hanya masalah muka. Itu adalah kesombongan yang tak terlukiskan. Anda ingin semua orang di keluargamu hidup sesuai keinginan Anda. Anda menolak untuk merendahkan diri dan menjadi pelayan bagi orang lain karena kesombongan Anda. Martabat adalah sesuatu yang perlu dijunjung tinggi oleh kita semua. Ini tidak ada hubungannya dengan kesombongan. Itu adalah prinsip yang tidak bisa hilang. Wajahmu Tianhe memerah. Untuk sesaat, dia benar-benar ingin membuang harga dirinya dan memohon belas kasihan Sikong Gaoming, memintanya untuk melepaskan semua orang di keluargamu. Saat itu, dia berpikir bahwa dia melakukan hal yang benar. Membiarkan keluargamu hidup adalah pilihan terbaik. Singkatnya, bagimu Hao, kamu adalah kakek yang sangat baik. Anak-anak yang kamu ajar semuanya memiliki keberanian yang tidak takut mati. Hari ini kamu berlutut di depan Sikong Gaoming yang artinya kamu tidak lagi hanya memikirkan wajahmu sendiri, tapi juga keluargamu. Anda tidak berlutut, artinya Anda adalah orang yang memiliki tulang punggung. Apakah Anda berlutut di depan Sikong Gaoming atau tidak, Anda tetaplah seseorang yang layak saya hormati. Mu Yu perlahan berkata, Mu Tianhe menemukan bahwa Mu Yu telah mengetahui masalah ini dengan sangat teliti. Saat itu, dia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Dia ingin melindungi keluarganya, tapi dia juga ingin menjaga harga dirinya. Pada akhirnya, keberanian Mu Hao lah yang membuatnya memilih martabat. Dia berpikir bahwa Mu Yu akan dengan marah memarahinya karena tidak peduli dengan kehidupan Mu Hao, sama seperti dia tidak peduli dengan kehidupan Mu Yu di masa lalu. Namun, Mu Yu tidak melakukannya. Mu Tianhe tidak bisa melihat cucu aneh ini. Setelah beberapa saat, Mu Tianhe menertawakan dirinya sendiri dan berkata, saya tahu kamu membenciku. Memang benar kamu membenciku. Saya melakukan kesalahan saat itu, tetapi saya tidak menemukan alasan untuk diri saya sendiri. Jika kamu membenciku dan ingin aku membayar harganya, maka aku hanya punya satu kehidupan tersisa. Jika kematianku bisa membuatmu merasa lebih baik, maka aku akan mengakhiri hidupku sendiri sekarang juga. Saya bersedia menebus kesalahan saya. Mu Tianhe menundukkan kepalanya seperti orang tua menyedihkan yang rela menggunakan hidupnya untuk menebus kesalahan masa lalunya. Dia memisahkan Mu Zexing dan Zukiuki demi klanmu. Sekarang, dia rela mati demi membalas cucunya demi klanmu. Mu Tianhe mengeluarkan belati yang sangat dingin di bawah sinar bulan. Dia meletakkan belati di atas meja dan memperlihatkan senyuman lemah, jika kamu membenciku dan tidak ingin aku hidup, maka aku tidak akan hidup. Mu Yu mengambil belati dan dengan lembut menjentikkannya. Itu mengeluarkan suara tajam yang bergema di halaman. Mu Tianhe memandang Mu Yu dan berkata, jika kamu tidak ingin melakukannya, maka aku akan melakukannya sendiri. Aku tahu kematianku tidak akan mengubah apapun, tapi setidaknya itu akan membuatmu bisa melampiaskan kekesalan di hatimu. Namun, belati di tangan Mu Yu hancur menjadi bubuk dan menghilang bersama angin. Menurutmu kenapa aku membencimu? Apakah aku harus membencimu? Balas Mu Yu. Kamu, kamu tidak membenciku. Mu Tianhe terkejut. Aku memisahkan orang tuamu dan membuatmu kehilangan tempat tinggal, kan? Mu Yu tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Aku punya terlalu banyak orang untuk dibenci. Aku tidak ingin membenci lebih banyak lagi. Dia benci waktu telah naik ke surga, benci kalau surga tidak menunggunya, dan benci penjaga istana tiga lapis. Setiap orang yang dia benci adalah lawan yang kuat. Dia punya begitu banyak orang untuk dibenci, tapi dia tidak mengerti kenapa dia membenci seseorang yang tidak pernah benar-benar menyakitinya. Saya bukan Tuna Wisma. Saya memiliki majikan saya sendiri, saudara laki-laki senior dan junior saya sendiri, ayah Deadwood saya sendiri, orang-orang yang saya sukai dan orang-orang yang menyukai saya, dan beberapa teman yang tulus. Anda menjadikan saya yatim piatu, tetapi Anda juga memberi saya kehidupan yang saya sukai. Saya sudah sangat puas, lalu mengapa saya ingin menjalani kehidupan lain yang tidak ada? Mu Yu menuang secangkir anggur untuk dirinya sendiri dan menenggaknya dalam satu tegukan. Mungkin ketika Mu Yu berada di keluargamu, dia akan tumbuh dengan segala macam pemujaan. Dia akan menjalani kehidupan mewah dan menjalani kehidupan tanpa beban. Namun, ini juga berarti bahwa kehidupannya saat ini telah menjadi sia-sia. Dia tidak akan bisa bertemu Tian Ran dan Kiao Sui, yang menyukainya. Dia tidak akan bisa bertemu Deadwood Daddy, yang memarahi dan merawatnya. Dia tidak akan bisa bertemu dengan gurunya yang mengajarinya teknik pedang. Dia tidak akan bisa bertemu dengan Xiao Sui yang kebingungan dan Long Teng yang jujur, dan dia tidak akan bisa bertemu dengan kakek kepala desa yang suka mendewakannya. Meski ada penyesalan dalam hidupnya, dia tidak rela membiarkan orang yang ditemuinya menghilang. Dia mungkin bertemu orang yang lebih baik di kehidupan lain, tapi mungkin juga lebih buruk. Ada banyak hal dan orang yang Muyu tidak suka gunakan, mungkin, sebagai penggantinya. Dia menghargai apa yang dia miliki sekarang, jadi dia tidak ingin menjalani kehidupan, mungkin, yang ilusi. Tidak ada kata, mungkin, dalam hidup. Terima kasih telah memaafkanku. Mu Tianhe menganggup penuh terima kasih. Dia mengerti apa yang dimaksud Muyu. Muyu menyukai kehidupannya saat ini dan tidak ingin itu berubah. Banyak orang yang memilih membuat keributan jika menghadapi situasi seperti itu. Mereka akan memilih untuk melontarkan segala macam ulah, kritik, dan cemohan. Namun, Muyu tidak melakukan itu. Setelah marah dengan perkataan Mu Hao, dia tetap memilih untuk memaafkan keluargamu. Maaf, aku benar-benar minta maaf. Mu Tianhe berdiri dan terhuyung-huyung. Di masa depan, seluruh keluargamu akan menjadi milikmu. Kami akan melakukan apapun yang kamu ingin kami lakukan. Aku akan pergi. Kamu tidak perlu meminta maaf padaku. Kamu tidak berhutang apapun padaku. Muyu berhenti sejenak sebelum melanjutkan, Sungguh, aku tidak menyalahkanmu lagi, kakek. Tubuh Mu Tianhe membeku di tempatnya. Akamu baru saja memanggilku apa. Mu Tianhe tiba-tiba berbalik dan menatap Muyu dengan mata gemetar, mengira dia salah dengar. Meskipun kedua kata itu hanyalah sebuah bentuk sapaan, namun memiliki arti yang luar biasa bagi Mu Tianhe. Saya akan membantu keluargamu, kakek. Muyu tersenyum dan menuang secangkir anggur untuk dirinya sendiri. 515. Di halamanmu klan, tidak ada yang berbicara. Mereka dengan gugup menunggu si Kongkiwen datang ke rumah mereka. Saraf semua orang tegang. Budidaya si Kongkiwen terlalu kuat, menyebabkan klanmu gelisah. Namun, satu-satunya pemuda yang bisa membantu klanmu sedang duduk santai di atas batu dan bermain dengan Musin. Musin tidak tahu apa yang terjadi. Dia hanya tahu bahwa kakak Fengmu adalah kakaknya Muyu. Dia sangat senang. Mu Hao jauh dari Muyu, tapi matanya tidak meninggalkan Muyu. Meskipun Mu Tianhe mengatakan kepadanya bahwa Muyu tidak menyalahkannya, dia tetap tidak berani untuk pergi. Dan Muyu terlalu malas untuk memperhatikan pemarah ini. Jangan sentuh burung layang-layang ini. Kalau tidak, kamu tidak akan bisa mendengarnya. Muyu berkata pada Musin. Riak terus-menerus beriak di sekitarnya. Banyak blusualos yang terbang tinggi di sekitarnya, mengeluarkan suara yang tajam dan jernih. Ini adalah teknik formasinya, swalos seize sound. Itu khusus digunakan untuk membuat musuh menjadi tuli. Kakak Muyu, apa lagi yang bisa kamu lakukan? Bisakah kamu membuat kupu-kupu? Musin dengan bersemangat melihat burung layang-layang itu dan melompat-lompat. Muyu tersenyum tipis. Runeh formasi putih yang tak terhitung jumlahnya melonjak. Kupu-kupu besar mengepakkan sayapnya dan mengelilingi Musin. Musin dengan gembira berlari mengelilingi halaman, ingin menangkap kupu-kupu ini. Kupu-kupu ini adalah formasi ilusi yang dibentuk oleh energi rohnya. Mereka tidak memiliki hal yang mematikan. Mu Hao dengan penasaran menatap burung layang-layang dan kupu-kupu. Dia belum pernah melihat seorang kultifator yang bisa menggunakan energi roh seperti ini sebelumnya. Apakah kamu hanya mengetahui trik-trik kecil ini? Mu Hao mau tidak mau bertanya. Begitu suara Mu Hao turun, seekor beruang hitam besar tiba-tiba jatuh dari langit dan menerkam ke arah Mu Hao. Hao kecil. Mu Rong Suan berteriak ketakutan. Tidak ada yang tahu dari mana asal beruang hitam ini, dan mereka bahkan ingin mengambil tindakan untuk menundukkannya. Tapi beruang hitam itu terlalu cepat. Dalam sekejap mata, Mu Hao didorong ke bawah. Mu Hao anehnya menjerit dan memegangi kepalanya. Namun beruang hitam itu langsung mengangkatnya dan mengaum ke arahnya. Akhirnya, ia menggunakan hidungnya untuk menggosok wajah Mu Hao. Kamu, kamu menipuku. Mu Hao berkata pada Mu Yu dengan kaget. Aku tahu sihir. Mu Yu mengangkat bahu. Jika kamu sangat takut dengan sihir, apalagi yang ingin kamu pelajari. Mu Rong Suan dan yang lainnya menghela nafas lega ketika mereka menyadari bahwa itu hanya lelucon Mu Yu. Mu Tianhe berseru kaget, saya tidak pernah tahu bahwa Anda adalah ahli formasi susunan. Ya, aku belajar sedikit, kata Mu Yu Santai. Pemimpin sekte dari formasi mesin terbang sekte sebenarnya mengatakan bahwa dia hanya belajar sedikit. Semua orang akan malu setengah mati. Namun, Arai Master tidak terlalu dihargai di dunia budidaya. Semua orang tahu kelemahan mereka. Selama mereka bisa menahan satu putaran serangan, mereka tidak berdaya untuk melanjutkan. Peran mereka sebagian besar adalah dalam menyiapkan semua jenis formasi pelindung yang luar biasa, yang merupakan sesuatu yang diketahui semua orang. Tapi bagaimana pemimpin sekte dari formasi mesin-mesin terbang bisa memiliki kelemahan seperti itu? Bukankah dikatakan bahwa Master Formasi Susunan pada umumnya tidak bisa dibandingkan dengan kultifator biasa? Mu Hao berjuang untuk keluar dari pelukan beruang hitam, tapi beruang hitam menahannya dengan kuat. Bagaimana aku harus mengatakannya? Bagaimanapun, betapapun buruknya, itu tetap lebih baik dari Anda. Kata Mu Hao terus terang. Aku hanya seorang anak kecil, apa yang bisa dibandingkan denganku? Kata Mu Hao tidak yakin. Bukankah kamu bilang kamu sudah dewasa? Mu Hao sengaja berkata. Wajah Mu Hao memerah, dia mendengus dan tidak mengatakan apa-apa. Mu Hao menjentikan jarinya dan beruang hitam berubah menjadi rune dan menghilang. Mu Hao jatuh ke tanah dengan pantatnya. Dia mengutuk sambil bangkit dan bergumam, kamu pasti Mu Hao palsu. Mu Hao yang asli tidak akan memperlakukanku seperti ini. Mu Hao yang kamu sembah ada di sini sekarang. Menurutmu seberapa berbedanya aku dengan Mu Yu dalam imajinasimu? Mu Yu bertanya. Mu Hao bergumam pelan, Mu Yu dalam imajinasiku sangat kuat dan mendominasi, membenci kejahatan, menjunjung tinggi keadilan, gagah berani, anggun, dan memiliki rasa keadilan yang kuat. Saya memiliki semua ini. Mu Yu merapikan kerah bajunya dan mencoba yang terbaik untuk membuat dirinya terlihat seperti itu. Kamu tidak punya. Mu Hao menjawab dengan lembut. Mu Yu menutup matanya dan menarik napas dalam-dalam. Dia mengelus dadanya dengan tangannya dan menahan keinginan untuk menamparkan bajingan ini sampai mati. Dia tersenyum dan berkata, kamu benar-benar meminta pukulan, bukan? Bagus sekali, saya orang yang murah hati dan tidak akan menurunkan diri saya ke level Anda. Mu Tianhe menemukan bahwa cucu yang belum pernah dia temui sebelumnya adalah orang yang sangat kekanak-kanakan. Dia juga sedikit terkejut. Dia selalu berpikir bahwa murid dewa sejati adalah seorang pemuda yang dingin dan menyendiri. Dia tidak menyangka dia akan begitu mudah bergaul. Bukan hanya dia, yang lain juga menghela nafas lega saat melihat Mu Yu begitu santai. Mu Yu tidak menyalahkan keluargamu dan bahkan bersedia membantu mereka. Bagi semua orang, ini sudah merupakan hasil terbaik. Namun, pada saat ini, aura berat tiba-tiba menyelimuti seluruh halaman keluargamu, menyebabkan semua orang merasa seolah-olah ada batu besar yang menekan hati mereka. Semua orang sangat terkejut. Mereka sudah memahami bahwa si Kong Ki Wen kemungkinan besar datang untuk mencari mereka. Tekanan yang menakutkan menjadi semakin kuat. Keringat dingin sudah menutupi dahi seluruh anggota keluargamu. Musin bahkan langsung memeluk Mu Yu. Namun, riak tiba-tiba muncul di sekitar mereka dan menyatu dengan tubuh semua orang. Tekanan yang tiba-tiba langsung menghilang. Semua orang saling memandang dengan bingung, dan kemudian mengerti bahwa Mu Yu telah mengatasi tekanan tersebut. Angin sepoi-sepoi bertiup kencang, dan seorang pemuda berdiri di halaman keluargamu. Pemuda ini mengenakan jubah biru dan wajahnya sedikit pucat. Namun, hanya dengan berdiri di sana, dia mengeluarkan perasaan badai yang dahsyat. Mu Tianhe menenangkan dirinya. Terakhir kali dia melihat si Kong Ki Wen, dia hampir tidak bisa berdiri dengan benar. Namun, kali ini, dengan Mu Yu di sini, dia merasa seolah-olah dia bersembunyi di dalam rumah dan semua badai dahsyat terhalang di luar. Aku tidak pernah tahu bahwa murid dewa sejati adalah seorang ahli formasi. Si Kong Ki Wen memandang Mu Yu dengan acuh-ta'acuh. Mu Yu masih duduk di atas batu tanpa bergerak. Ketika Musin melihat si Kong Ki Wen, sedikit kepanikan muncul di wajahnya. Jelas sekali, dia memiliki bayangan mendalam tentang si Kong Ki Wen. Dia membenamkan kepalanya di dada Mu Yu. Ada banyak hal yang tidak kamu ketahui. Mu Yu berkata dengan acuh-ta'acuh. Di mana ayah saya? Si Kong Ki Wen bertanya dengan dingin. Mu Yu melambaikan tangannya dan menyeret si Kong Ki Wen yang babak belur keluar rumah. Si Kong Ki Wen menangkapnya. Apakah kamu yang memukuli ayahku seperti ini? Si Kong Ki Wen mengerutkan kening. Dia dengan hati-hati memeriksa luka ayahnya. Penyakitnya sangat serius dan membutuhkan waktu lama untuk pulih. Dia menindas keluargaku. Aku beruntung tidak membunuhnya. Budidaya Mu Yu hanya berada di lapisan kesembilan dari alam keluar tubuh. Tetapi dia tidak takut pada si Kong Ki Wen yang berada di alam pemutusan roh. Si Kong Ki Wen memberinya perasaan yang kuat. Tapi dia tidak terkalahkan. Ki Wen, bunuh dia demi ayah. Gigi si Kong Gao Ming tanggal. Saat dia berbicara, mulutnya penuh udara. Si Kong Ki Wen mengabaikan ayahnya. Dia tidak bisa melihat orang yang lebih muda darinya ini. Kamu dari keluargamu. Ya, lain kali aku melihat keluargaku diintimidasi, itu tidak akan semudah mencabut beberapa gigi. Mu Yu melirik keluarganya dan berkata dengan tegas. Ekspresi si Kong Ki Wen sangat tenang. Kamu tidak sederhana. Kamu hanya berada di alam keluar tubuh, tapi kamu membuatku merasa terancam. Kata-kata si Kong Ki Wen mengejutkan Mu Tianhe. Dia melirik Mu Yu lagi. Si Kong Ki Wen berada di alam pemutusan roh, tapi dia takut dengan alam keluar tubuh Mu Yu. Apakah cucunya benar-benar kuat? Mu Yu tidak sama seperti sebelumnya. Dia memiliki formasi dan ilmu pedang yang kuat. Sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang jika mereka bertarung. Bahkan jika si Kong Ki Wen bisa menekan Mu Yu dengan budidayanya, dia harus membayar harga untuk menang. Mu Yu sangat yakin tentang ini. Apakah kamu ingin bertarung denganku sekarang? Mu Yu tidak takut. Tian Bushui yang peringkatnya lebih tinggi dari si Kong Ki Wen adalah musuhnya. Jika dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk mengalahkan si Kong Ki Wen, bagaimana dia bisa menghadapi Tian Bushui? Tidak sekarang, tapi pada tanggal 6 Juni. Aku akan bertarung denganmu setelah aku mengalahkan Tian Bushui. Cahaya ungu melintas di mata si Kong Ki Wen. Pada saat itu, banyak orang dari dunia budidaya akan datang ke Clearwater City. Bukankah lebih baik jika aku mengalahkan kalian berdua di depan semua orang? Nada suara si Kong Ki Wen sangat arogan. Di matanya, Tian Bushui sama sekali bukan lawannya. Adapun Mu Yu, dia hanya terkenal. Kamu begitu yakin bisa mengalahkan Tian Bushui? Bahkan jika Anda mengalahkan Tian Bushui, apakah Anda pikir Anda masih memiliki energi untuk bertarung dengan saya? Mu Yu mencibir. Peringkatmu terlalu rendah. Aku cukup untuk menangani kalian berdua. Kesombongan si Kong Ki Wen terlihat jelas. Dia melirik ke arahmu Tian He dan yang lainnya dan berkata, sedangkan anggota keluargamu yang lain, mereka mungkin bisa hidup sampai tanggal 7 Juni. Ekspresi Mu Tian He berubah. Dia sangat marah, tapi dia tidak bisa menjawab si Kong Ki Wen. Jika Mu Yu kalah, keluargamu tidak akan mampu bertahan di tangan si Kong Ki Wen. Saya pikir keluargamu akan hidup sampai usia 100 tahun. Mata Mu Yu bersinar dengan cahaya hitam dan putih. Auranya tidak kalah dengan si Kong Ki Wen. Kehancuran keluargamu tidak bisa dihindari. Ayahku ingin keluargamu dihancurkan. Si Kong Ki Wen berkata dengan lemah. Hembusan angin bertiup dan si Kong Ki Wen menghilang bersama ayahnya. Si Kong Ki Wen adalah kuda hitam. Dia tidak ingin menyerang Mu Yu hari ini karena Clearwater City terlalu jauh. Bahkan jika dia mengalahkan Mu Yu sekarang, hanya keluargamu yang tahu. Berita pertarungannya dengan Tian Busui telah menyebar ke seluruh dunia budidaya. Saat itu, banyak orang akan datang ke Clearwater City untuk menyaksikan pertarungan antara mereka berdua. Saat itu, jika dia mengalahkan Tian Busui dan murid dewa sejati, dia akan menjadi terkenal. Jika si Kong Ki Wen ingin menyerang Mu Yu, itu tidak akan memakan waktu lama. Mu Yu, menurutku keluargamu harus meninggalkan kota Clearwater sebagai kelompok. Mu Tian He berkata dengan cemas. Jangan khawatir, kakek. Dengan adanya ku, tidak akan terjadi apa-apa pada keluargamu. Mu Yu tersenyum. Dia tidak akan lari dari apapun. Target sebenarnya adalah Tian Busui. Tapi aku khawatir kamu akan sendirian. Dia tidak sendirian. Mu Zexing masuk perlahan dari pintu. Ekspresinya agak lelah, tapi sangat tegas. 516. Saudara keempat. Mu Rong Suan sangat terkejut. Mu Mingda dan Mu Jitong juga memandang adik mereka dengan gembira. Mereka tidak menyangka Mu Zuxing akan kembali saat ini. Budidaya Mu Zuxing adalah yang tertinggi di antara empat bersaudara, bahkan lebih tinggi dari budidaya Mu Tian He. Tapi dia memilih untuk menikmati anggur dan tidak melakukan apapun untuk keluargamu selama 20 tahun. Pakaian Mu Zuxing sangat biasa. Dia tidak terlihat mabuk seperti dulu, dan dia tidak berbau alkohol. Dia memandang Mu Yu yang masih duduk di atas batu, mencoba menemukan sesuatu yang berbeda pada orang asing ini. Tapi Mu Yu tidak melihatnya, hanya pada Mu Xin di pangkuannya. Pada saat ini, Mu Xin dengan senang hati membelai Little Handsome di pelukannya, sementara Little Handsome mendengkur karena bosan. Setelah hening lama, Mu Zuxing berkata, Kamu adalah Mu Yu. Dari mana kamu tahu? Mu Yu telah menyampaikan berita ini kepada dua penjaga Sikong Gaoming kemarin. Selain itu, hanya keluargamu yang tahu. Mu Zuxing tidak mengikuti keluargamu kembali ke kediamanmu dari kuburan. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi sampai hari ini. Ada rumor bahwa murid dewa sejati, Mu Yu, telah kembali ke keluargamu, kata Mu Zuxing. Itu cepat, kata Mu Yu. Sikong Ki Wen tidak menyangka mereka berdua akan menyebarkan berita tersebut. Namun, ini adalah sesuatu yang akan terjadi cepat atau lambat. Ini karena Sikong Ki Wen ingin mengalahkan Mu Yu di depan semua orang untuk membuktikan dirinya. Tentu saja, dia akan memberitahu lebih banyak orang tentang hal ini. Jadi, kamu adalah anakku. Mu Zuxing menatap Mu Yu, api menyala di matanya yang dalam. Mu Yu tidak menjawabnya. Mu Rong Suan ingin mengatakan, ya tapi Mu Tianhe menghentikannya. Jika Mu Yu tidak ingin menjawab pertanyaan seperti ini, tidak ada orang lain yang boleh ikut campur. Terjadi keheningan yang lama. Apakah kamu tahu segalanya tentang masalah ini? Tahukah kamu siapa penyebab semua ini? Mu Zuxing melihat bahwa Mu Yu tidak menjawab dan terus bertanya. Mu Zuxing memandang ayahnya dan menemukan bahwa Mu Tianhe juga sedang menatapnya, matanya penuh rasa bersalah. Aku tahu, Mu Yu tidak menyembunyikan apapun. Mu Rong Suan mengatakan yang sebenarnya padanya. Aku meninggalkan bekas di batu anakku. Hanya aku yang tahu, di mana batu silsilahmu. Sebelum Mu Zuxing dan Zukiuki kawin lari, Zukiuki sudah hamil. Mu Zuxing diam-diam menggali batu biru di bawah namanya di batu silsilah dan membuat tanda. Mu Yu menarik batu di lehernya. Dan melemparkannya. Ketika Mu Zuxing melihat tanda di batu itu, tubuhnya tiba-tiba bergetar. Matanya menjadi merah. Itu memang anak yang belum pernah dia temui sebelumnya. Selama 20 tahun, dia tidak tahu di mana putranya berada. Bahkan ketika Zukiuki kembali sendirian 18 tahun yang lalu, dia tidak memberitahu dia di mana putranya berada. Dia tidak menyangka putranya akan menemukannya. Maaf, aku tidak melakukan pekerjaanku. Mu Zuxing mengembalikan batu itu ke Mu Yu. Dia menoleh dan menatap Mu Tianhe, ayah yang menyebabkan dia kehilangan keluarganya. Matanya masih penuh amarah. Mu Tianhe menghindari tatapan Mu Zuxing. Dia tidak bertatap muka dengan putranya. Mu Zuxing memandang Mu Yu lagi dan bertanya, tahukah kamu bahwa Mu Tianhe yang menyebabkan semua ini? Hati Mu Tianhe sakit. Putranya tidak berbicara dengannya selama 20 tahun. Dia tidak menyangka ketika dia akhirnya bangun, dia masih belum memaafkannya dan memanggil namanya di depan semua orang. Mu Tianhe tahu bahwa dia bukan ayah yang baik dan telah mengecewakan dua orang di depannya. Mu Yu tidak melihat ke arah Mu Zuxing, tetapi melihat ke arah Mu Tianhe. Orang tua ini mungkin berlebihan di masa lalu, tapi sekarang dia telah memenangkan rasa hormat Mu Yu. Mu Yu pernah mengatakan bahwa ketika Mu Tianhe menurunkan harga dirinya, dia akan memperlakukannya sebagai anggota keluargamu. Jadi ketika Mu Tianhe memutuskan untuk menjadi kepala pelayan Tuan Yan, Mu Yu telah memaafkannya. Dia kakekku, kata Mu Yu tanpa melihat ke atas. Mu Zuxing berhenti dan mengepalkan tinjunya. Bagaimana dengan saya? Kamu bukan ayahku, kata Mu Yu singkat. Mu Zuxing tidak akan memaafkan ayahnya. Mu Yu juga tidak akan memaafkan ayahnya. Mu Tianhe merasa cemas. Dia bahkan lebih terkejut dengan kata-kata Mu Yu daripada Mu Zuxing. Karena dialah sumber konflik antara ayah dan anak. Jika Mu Yu tidak mau memaafkan seseorang, maka orang itu adalah dia, bukan Jupiter Star. Tapi sekarang, Mu Yu telah memaafkannya, pelakunya, tapi menolak memaafkan ayah Mu Yu. Hal ini membuat Mu Zuxing panik dan bingung. Mu Tianhe berkata dengan cemas, Mu Yu, dia adalah ayahmu. Kamu boleh menolak untuk mengakui aku sebagai kakekmu, tetapi kamu tidak dapat menyangkal bahwa dia adalah ayahmu. Mu Tianhe selalu ingin berbaikan dengan putra dan cucunya. Kakek, ini bukan salahmu. Saya tidak suka orang yang lari dari kenyataan. Mu Yu masih tidak melihat ke arah Mu Zuxing. Dalam hatinya, ayahnya adalah Deadwood Daddy. Semua yang dilakukan Deadwood Daddy sejalan dengan tanggung jawab seorang ayah. Dada Mu Zuxing terangkat. Dia membenci ayahnya selama 20 tahun karena istri dan putranya. Kini, istrinya sah dan dia telah menemukan putranya, namun konflik di antara mereka tidak dapat diselesaikan. Kata-kata, melarikan diri dari kenyataan, sangat menyakitinya. Apa yang perlu kamu lakukan untuk memaafkanku? Mu Zuxing memandang putranya yang tidak dikenalnya. Saat kamu memaafkan dirimu sendiri, Mu Yu menepuk kepala Xiao Xin. Banyak hal yang bukan soal siapa yang memaafkan siapa. Itu adalah masalah ketidakmampuan diri sendiri untuk mengatasi rintangan tersebut. Mu Zuxing merasakan rasa bersalah yang mendalam terhadap istri dan putranya, dan berbalik membenci ayahnya. Dia tidak bisa memaafkan Mu Tianhe, dan dia tidak bisa memaafkan dirinya sendiri. Dia pikir ketidakmampuannya sendirilah yang gagal melindungi istri dan putranya. Tapi Mu Yu tidak terus menyalahkan Mu Tianhe, sumber semua ini, yang membuat Mu Zuxing sangat marah. Mengapa kamu memaafkan Mu Tianhe? Suara Mu Zuxing dipenuhi amarah. Kakek melepaskan harga dirinya, maka aku memaafkannya. Ini adalah harga dirinya di masa lalu yang menyebabkan situasi ini. Sekarang dia bukan lagi orang itu, saya tidak punya alasan untuk menyalahkannya. Mu Yu terus menatap Mu Tianhe dan tidak ingin melihat Mu Zuxing. Matanya jernih, dan nadanya tenang. Aku menjadi yatim piatus selama bertahun-tahun. Seharusnya aku yang paling membencinya, bukan kamu. Mu Tianhe membuka mulutnya, rasa malu memenuhi dadanya. Mu Yu seharusnya menjadi orang yang memiliki alasan paling sedikit untuk memaafkannya, tapi dia dimaafkan oleh Mu Yu. Kaulah yang seharusnya paling membencinya, gumam Jupiter Star pelan. Sebagai seorang yatim piatu, Mu Yu tumbuh di bawah tatapan aneh orang lain, dan menanggung ejekan orang lain. Hanya Mu Yu yang tahu rasa sakit di hatinya. Mu Zuxing tidak dapat mengerti karena dia memilih melarikan diri dan menjadi seorang pecandu alkohol. Tapi kata-kata Mu Yu membuat Mu Zuxing menyadari bahwa jika ada orang yang paling membenci Mu Tianhe, itu bukan dia, tapi Mu Yu. Ketika Mu Yu memaafkan Mu Tianhe, dia tidak punya alasan untuk terus membencinya. Seluruh tubuh Mu Zuxing bergetar, dan dia mengepalkan tinjunya. Saya mengerti. Mu Zuxing menarik nafas dalam-dalam, lalu perlahan berjalan di depan Mu Tianhe. Melihat wajah tua Mu Tianhe, perasaannya campur aduk. Mu Tianhe juga menatap putranya, matanya penuh rasa bersalah. Tidak peduli konflik apapun yang mereka alami, mereka tetaplah ayah dan anak. Mu Zuxing telah menyaksikan Mu Tianhe bekerja keras untuk keluarganya selama bertahun-tahun, dan bahkan menyaksikan dengan dingin ketika keluarga Mu pindah ke kuburan. Dia pikir dia bisa membalas dendam pada ayahnya. Namun ketika ia pindah ke kuburan, ia tidak merasakan sensasi balas dendam, hanya sedikit kesedihan bahkan rasa malu. Ya, Mu Zuxing merasa malu. Dia sudah memaafkan Mu Tianhe malam itu di kuburan. Dia selalu memilih untuk berdiam diri dan mengawasi urusan keluarga Mu. Ia mengira semuanya disebabkan oleh ayahnya, namun hari itu menyadarkannya bahwa dirinya lah penyebab kemerosotan keluargamu. Dia sangat berbakat, tapi dia memilih untuk menjadi pengamat, dan membiarkan ayahnya berjuang demi kelangsungan hidup keluargamu di usia yang begitu tua. Mu Tianhe selalu meminta maaf kepada Mu Zuxing, tetapi Mu Zuxing memilih untuk mengabaikannya. Sekarang, dia tahu sudah waktunya dia kembali. Mu Zuxing berlutut dan bersujud. Ayah! Kata, ayah, membuat Mu Tianhe menangis lagi. Dia mengulurkan tangan gemetar dan membantu Mu Zuxing berdiri. Bagus! 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 Mu Zuxing menghela nafas pelan. Mu Yu memilih untuk memaafkanmu. Aku tidak punya alasan untuk membencimu. Mu Yu dan aku akan mengurus keluargamu mulai sekarang. Tidak, kita semua mempunyai bagian dalam tanggung jawab keluargamu. Mu Tianhe menepuk bahu Mu Zuxing dan melihat sekeliling ke semua orang. Ya, kita semua punya bagian. Mu Rongzuan dan dua lainnya mengangguk. Saya juga! Saya juga! Mu Xin berteriak gembira. Mu Hao juga mengangguk ke samping. Mu Yu tersenyum, hatinya tenang. Beberapa orang dan beberapa hal tidak perlu diungkapkan dengan terlalu jelas. Jika keluargamu ingin bangkit, hanya mengandalkan dia saja tidak cukup. Persatuan adalah cara terbaik untuk bangkit. Sejak kecelakaan Deadwood Daddy, dia tidak lagi memiliki pikiran yang sombong. Jadi dia selalu melihat sesuatu dari sudut pandang jangka panjang dan menyembunyikan kepura-puraannya. Dia tidak membunuh si Kong Gao Ming secara langsung karena dia takut keluargamu akan terlibat seperti Deadwood Daddy. Dia akan membunuh si Kong Gao Ming, tapi tidak sekarang. Dia akan membunuhnya setelah mengalahkan si Kong Ki Wen. Dia telah hidup sendirian selama bertahun-tahun tanpa orang tuanya. Adalah suatu kebohongan untuk mengatakan bahwa dia tidak memiliki kebencian apapun. Namun ketika ia mengaku sebagai anggota keluargamu, ia menyadari bahwa fokus konflik keluargamu ada pada dirinya. Dia tidak bisa menghindarinya. Jika keluargamu bisa bersatu kembali karena pengampunannya, maka dia akan memilih untuk membubarkan kebenciannya. Seringkali, kebencian bukanlah solusi terbaik. Saling pengertian adalah jalan yang harus ditempuh. Muyu adalah orang yang optimis, jadi dia akan menggunakan metode optimis untuk menghadapi masalah. Mu Zuxing memandang Muyu dan bertanya dengan lembut, apakah kamu sudah memaafkanku sekarang? 517. Bulan cerah tergantung di langit, menutupi bumi dengan lapisan kain kasa. Itu sangat ringan. Pada saat ini, halaman keluargamu yang tenang seperti seekor naga yang perlahan pulih. Ada aura yang tak terlukiskan perlahan berkumpul. Itu adalah aura persatuan keluargamu. Mereka ingin membuat keluargamu kembali terkenal dan membangun pijakan di kota Clearwater. Muyu duduk sendirian di halaman dengan sebotol anggur di depannya. Setelah datang ke Clearwater City, dia benar-benar jatuh cinta dengan perasaan minum. Perasaan yang sangat aneh. Dia kadang-kadang minum dengan Ellie. Ellie adalah seorang pecandu alkohol, tapi sebenarnya bukan. Dia tidak suka minum di masa lalu. Mu Zek Sing duduk diam di hadapannya. Melihat putranya, perasaannya campur aduk. Putranya yang telah lama hilang tiba-tiba ditemukan dengan cara ini. Sebagai seorang ayah, dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia tidak tahu bagaimana mengekspresikan emosinya. Dia tidak tahu orang seperti apa putranya itu. Mu Zek Sing ingin tahu bagaimana Muyu bisa bertahan selama ini, tapi dia tidak berani bertanya. Ketika Muyu paling membutuhkannya, dia tidak ada di sisinya. Dia merasa tidak punya hak untuk bertanya tentang masa lalu Muyu. Apa kamu minum? Muyu memecah kesunyian. Saya keluar. Mu Zek Sing menggelengkan kepalanya. Muyu menuang secangkir untuk dirinya sendiri. Tapi akhir-akhir ini aku jatuh cinta pada minuman keras. Mu Zek Sing tersenyum. Kamu sangat mirip dengannya. Aku merasakannya pada hari pertama kamu datang ke Mu Residence. Itukah sebabnya kamu datang ke halamanku untuk tidur hari itu? Muyu bertanya. Pada hari pertama, Mu Zek Sing memeluk sebotol anggur dan berbaring diam di depan pintu Muyu. Dia bahkan tidak menyapanya. Saya hanya ingin memastikan. Saya pikir itu hanya kebetulan. Ditambah lagi, Xiao Xin terlalu mudah mempercayai orang asing. Saya tidak ingin sesuatu terjadi padanya, kata Mu Zek Sing. Cahaya bulan sangat damai. Itu menyinari mereka berdua. Apakah kamu ingin tahu tentang ibumu? Mu Zek Sing bertanya. Muyu terdiam. Dia tidak memiliki kenangan apapun tentang Zukiuki di benaknya. Ketika Muyu berusia dua tahun, Zukiuki meninggalkan desa air mengalir tanpa pamit. Zukiuki pergi saat Muyu sedang tidur. Dia tidak mengucapkan selamat tinggal pada Muyu. Sejak saat itu, dia mengikuti kepala desa. Dia tidak memikirkan ibu yang belum pernah dia temui sebelumnya. Mungkin ada, tapi tidak akan pernah menjadi kerinduan. Teruskan, Muyu tidak ingin tahu tentang Zukiuki, tapi dia tetap menjawab dengan sopan. Dia tidak mau tahu karena dia tidak mengerti situasi seperti apa yang membuat seorang ibu meninggalkan putranya untuk bertemu suaminya sendirian. Mu Zek Sing tahu bahwa putranya menyimpan dendam terhadap ibunya, tapi dia tetap mengatakannya. Seolah-olah dia mengatakannya untuk Muyu, tapi juga untuk dirinya sendiri. Memikirkan wanita itu, senyuman muncul di wajah Jupiter Star. Kyuki adalah seorang gadis dari keluarga biasa. Dia baik hati dan sangat berbakat dalam kultivasi. Ketika saya masih muda, saya suka minum tanpa menggunakan kekuatan spiritual untuk melindungi diri saya sendiri. Saya menyukai perasaan mabuk, jadi saya tidak menggunakan kekuatan spiritual saya untuk mengusir alkohol. Jika saya tidak menggunakan kekuatan spiritual untuk melindungi diri saya sendiri, saya akan mabuk seperti orang biasa. Hari itu, saya pingsan di depan rumahnya. Dia berbaik hati mengajakku menginap malam ini. Ekspresi nostalgia muncul di wajah Mu Zek Sing. Dia menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menghilangkan bau alkohol dari tubuh saya. Saya sangat marah ketika saya bangun, tapi dia meraih telinga saya dan memperingatkan saya untuk tidak mabuk lagi. Baru saat itulah saya tahu bahwa saya muntah di seluruh rumahnya setelah saya mabuk. Bahkan pakaian ku pun kotor. Pada akhirnya, dia harus mencucinya. Pertama kali saya bertemu dengannya, dia memberi saya pelajaran. Tapi cara dia memberiku pelajaran sungguh menarik, jadi diam-diam aku menghafal alamatnya. Setelah itu, saya sengaja mabuk dan beberapa kali pingsan di depan rumahnya. Apakah kamu bajingan? Bibir Muyu membentuk senyuman. Bisa dibilang begitu. Setiap kali aku pingsan, dia akan membawaku masuk lalu memegang telingaku dan memperingatkanku agar tidak mabuk lagi. Setelah beberapa saat, saya jatuh cinta padanya dan kami berkumpul begitu saja. Setelah kami berkumpul, saya jarang minum karena dia tidak suka cara saya minum. Lalu, kami memilikimu. Muzek Sing bertemu Zukiuki melalui minum, tetapi dia melepaskan anggur favoritnya karena Zukiuki. Tetapi pada saat itu, saya adalah tuan muda dari keluargamu. Bakat kultivasi saya tidak ada duanya di kota Clearwater. Masa depan saya tidak dapat diukur dan saya menikah dengan keluarga Yan. Aku tidak berani memberitahu kakekmu. Aku tahu dia tidak akan pernah mengizinkanku bersama gadis biasa. Saat itu, kami berdua berada di tahap Naschen Sol. Kami sepakat untuk meninggalkan Clearwater City. Saya memilih untuk lari dari pernikahan. Saya diam-diam menggali sepotong batu biru. Ini adalah tradisi keluargamu. Setiap anggota keluargamu pasti memiliki batu biru ini. Tetapi ayah saya mengetahuinya dan menangkap kami secara pribadi. Kami berdua terus melarikan diri dari Clearwater City, tetapi pada akhirnya dia berhasil menyusul kami. Saya memohon padanya untuk membiarkan kami pergi dan mengatakan kepadanya bahwa kami sudah mempunyai anak. Namun karena saya melarikan diri dari pernikahan, kesepakatan bisnis besar antara keluargamu dan Yan gagal. Ayahku kehilangan muka di depan keluarga Yan. Dia sangat marah dan ingin menggugurkan anak saya sendiri. Saya hanya bisa membiarkan Kiyuki melarikan diri sendirian. Saya ditangkap oleh ayah saya. Jejak kemarahan muncul di wajahmu Zek Sing, tapi dengan cepat menghilang. Sekarang semuanya sudah beres, tidak ada lagi yang perlu dikejar. Saat itu, Mu Tianhe menyesalinya. Dia hanya marah. Dia sebenarnya tidak ingin membunuh cucunya. Dia hanya ingin mengancam Mu Zek Sing untuk kembali. Kemana kamu melarikan diri? Mu Yu bertanya. Dekat kota Misti Breat, ada daerah terpencil di utara kota Misti Breat yang disebut Pegunungan Moyun. Itu semua yang aku tahu. Aku tidak tahu kemana Kiyuki membawamu. Setelah saya kembali, dia memenjarakan saya. Dia ingin saya mewarisi bisnis keluarga, tetapi saya menolak dan memberontak melawannya dalam keadaan mabuk. Dua tahun kemudian, Kiyuki telah melahirkanmu. Anda berumur dua tahun. Aku melihat Kiyuki, tapi di depan ayahku. Dia takut ayahku akan membunuhmu, jadi dia menolak memberitahuku di mana kamu berada. Mu Yu memandang ayahnya dan berkata, dia sangat mencintaimu sehingga dia memilih untuk meninggalkanku untuk bertemu denganmu. Meninggalkan putranya untuk menemui suaminya. Mu Yu masih belum bisa memahaminya. Mu Zek Sing menggelengkan kepalanya. Saat dia bertemu dengan saya, saya menyadari ada sesuatu yang tidak beres dengan dirinya. Dia sepertinya melewatkan sesuatu, tapi saya tidak tahu apa itu. Belakangan, ayahku memberitahuku bahwa dia mengundang seorang alkemis dari Sekte Danding untuk mendiagnosisnya. Alkemis itu mengatakan bahwa lima elemen Kiuki sangat kekurangan kayu. Energi unsur kayu di tubuhnya sepertinya memiliki celah dan terus-menerus bocor. Ini sangat tidak normal. Saya tidak tahu apa masalahnya. Sangat kekurangan kayu di lima elemen. Itu seperti guntur yang meledak di benak Mu Yu. Mulut Mu Yu ternganga. Dia tiba-tiba mengerti sesuatu. Bukan orang lain yang menyebabkan kematian ibunya, melainkan dirinya sendiri. Lima elemennya adalah kayu, dan dia sangat kekurangan empat elemen. Jika tebakannya benar, kematian ibunya tidak lepas dari kekuatan Wut Yumon yang ada di tubuhnya. Kemungkinan besar dia telah menghancurkan keseimbangan lima elemen di tubuh Kiuki. Mu Yu memikirkan Kiao Sui. Wanita yang dilihatnya dalam ingatan Kiao Sui bukanlah ibu kandungnya, melainkan ibu tirinya. Ibunya sudah lama meninggal. Kiao Sui telah memberitahu Mu Yu bahwa dia lah yang menyebabkan kematian ibunya. Jadi itulah yang terjadi. Kalau begitu, Cheng Yan, Luo Sang, dan Xiang Nan semuanya menyebabkan kematian ibu mereka, sama seperti dia. Hati Mu Yu sedang kacau. Sumber panti asuhannya sebenarnya adalah dirinya sendiri, dan juga kekuatan roh Lord Mu Yu Mon di tubuhnya. Jika dia anak normal, ibunya tidak akan meninggal. Ibunya akan menemaninya saat dia besar nanti dan kemudian membawanya ke Jupiter. Mu Yu mengira Kiuki meninggalkannya karena dia lebih mencintai suaminya daripada mencintainya. Sekarang, dia mengerti bahwa Kiuki merasa dia akan segera mati. Dia ingin bertemu suaminya untuk terakhir kalinya sebelum dia meninggal. Dia ingin mempercayakan keberadaan Mu Yu kepada suaminya dan menanyakan niat Mutian He. Dia khawatir jika Mutian He tidak mengakui Mu Yu sebagai cucunya, Mu Yu akan dibunuh oleh Mutian He jika dia membawanya. Dia tahu bahwa umurnya tidak akan lama lagi. Tidak ada tempat bagi Mu Yu di kota Kingsui, jadi dia hanya bisa meninggalkannya di desa Kingsui dan membiarkan kepala desa merawatnya. Kiuki pergi ke keluarga Mu di kota Kingsui sendirian. Dia ingin diam-diam memberi tahu suaminya tentang hal ini, tetapi pada akhirnya, dia tidak berani mengatakannya di depan Mutian He. Dia juga tidak bisa memberi tahu suaminya tentang keberadaan putranya. Kiuki mengira dia bisa bertahan, tapi nyawanya masih terenggut karena kurangnya elemen kayu. Kematian ini datang terlalu tiba-tiba, dan Kiuki tidak siap sama sekali. Maafkan aku, Gumam Mu Yu. Dia selalu memikirkan ibunya yang meninggalkannya, tetapi sekarang dia menyadari bahwa banyak hal tidak pernah sesederhana kelihatannya. Untuk apa kamu minta maaf? Seharusnya kita yang minta maaf, kan? Mu Zexing menghela nafas. Saat ibumu dan aku bertemu, dia memberitahuku bahwa dia berharap kamu bisa bersama orang yang kamu cintai, dan tidak kembali ke keluargamu seperti aku dan menjadi korban bagi keluarga. Mu Yu terdiam. Dia telah salah paham terhadap ibunya. Kiuki meninggalkannya di desa Kingsui bukan hanya untuk melindunginya, tetapi juga karena dia berharap dia bisa memilih hidupnya sendiri. Mu Yu memang memilih hidupnya sendiri. Dia menyukai orang-orang yang peduli padanya dalam kehidupan ini. Seorang anak yang dipilih oleh takdir mempunyai kehidupan yang sulit. Angin malam bertiup melalui pepohonan willow, menggoyangkannya. Hanya jangkrik yang terdengar berkicau. Awan gelap melayang di langit, menutupi bulan. Tidak ada lagi suara-suara di halaman, dan suasana kembali hening. Mu Zek Sing tenggelam dalam ingatannya tentang Kiuki, sementara Mu Yu dalam kebingungan. Mu Yu tidak tahu bagaimana memandang masalah ini, karena si ebulau pernah berkata bahwa mereka berlima dilahirkan dengan empat dari lima elemen hilang. Mereka akan mati segera setelah lahir. Lima Raja Roh Yu Meng memilih konstitusi mereka dan melekatkan diri padanya, memungkinkan mereka untuk hidup. Tapi Mu Yu sekarang mengerti bahwa jika dia hidup, ibunya harus membayar dengan nyawanya. Ini adalah pilihan yang sangat kejam. Terlepas dari apakah Mu Tianhe telah memisahkan Mu Zek Sing dan istrinya, Zukiuki dan Mu Yu ditakdirkan untuk mati. Hanya karena invasi Roh Roh Lord Mu Yu Meng, Mu Yu mampu bertahan. Mu Yu tidak tahu lagi siapa yang harus dibenci. Mungkin keberadaannya merupakan kesalahan sejak awal. Jangan membicarakan masa lalu, biarkan saja, hiduplah dengan baik untuk ibumu. Kita harus memikul tanggung jawab melindungi keluargamu. Mu Zek Sing menghela nafas. Aku akan hidup dengan baik untuk ibuku. Mu Yu mengerucutkan bibirnya. Kehidupan yang dia miliki sekarang digantikan oleh kehidupan Kiyuki. Kehidupan ibunya ada di dalam tubuhnya, jadi dia harus hidup dengan baik. Namun kemudian ia berpikir, bagaimana kehidupan di dalam tubuhnya bisa sesederhana itu. Ketika rumput dunia bawah hendak menelannya, Ayah Deadwood menggunakan darah menutupi langit untuk menukar nyawanya dengan nyawa Mu Yu. Dia juga mencegah Mu Yu dirugikan oleh dunia putih. Kehidupan Ayah Deadwood pun mengalir di tubuhnya. Dengan begitu banyak orang yang melindungi Mu Yu dengan berbagai cara, dia tidak punya alasan untuk tidak bekerja keras. Aku akan melakukannya, ulang Mu Yu dalam hati. Dia adalah seorang anak yang sangat dicintai. Nasib sedang mempermainkannya, tetapi banyak orang yang membantunya. Saat itu sudah larut malam, dan angin bertiup semakin kencang. Mu Zek Sing tiba-tiba mengambil cangkir anggur Mu Yu dan meminumnya dalam satu tegukan. Kamu bilang kamu sudah berhenti minum. Aku melihat bayangannya di dalam dirimu. Aku ingin mabuk untuk yang terakhir kalinya. Setelah mabuk untuk terakhir kalinya di depan putranya, dia tidak akan mabuk lagi. 518. Clearwater City dikenang oleh dunia budidaya karena kemunculan Sikong Kiwen yang tiba-tiba. Namun baru-baru ini Clearwater City kembali gempar karena ada kejadian lain. Mu Yu tiba-tiba muncul dari keluargamu, yang hampir dihancurkan oleh keluarga Sikong, dan menarik keluargamu kembali dari ambang kehancuran. Tak seorang pun menyangka bahwa murid dewa sejati, Mu Yu, sebenarnya adalah murid pengembara keluargamu di kota Clearwater. Namun, berita lain muncul bahwa Sikong Kiwen akan menantang Mu Yu dan Tian Bu Chi pada tanggal 6 Juni. Sikong Kiwen begitu arogan sehingga dia mengira dia bisa mengalahkan murid dewa sejati setelah mengalahkan Tian Bu Chi. Banyak orang menganggap Sikong Kiwen terlalu sombong. Tidak pasti siapa yang akan memenangkan pertarungan antara dia dan Tian Bu Chi, tapi dia berani menantang keduanya di saat yang bersamaan. Namun, banyak orang mengira Sikong Kiwen mungkin benar-benar mampu melakukannya. Ini karena dia berubah dari bukan siapa-siapa menjadi ekstrim imortal ke-51. Ini bukan karena keberuntungan, tapi karena dia memiliki landasan kekuatan. Entah itu Sikong Kiwen, Tian Bu Chi, atau Mu Yu, ketiganya sangat terkenal di dunia budidaya. Hal ini terutama berlaku untuk murid dewa sejati, Mu Yu. Di mata semua orang, dia adalah orang yang mampu menciptakan keajaiban. Meskipun dia hanya menduduki peringkat ke-80 di papan peringkat abadi tertinggi, tidak ada yang berani meremehkannya. Beberapa orang bahkan mengira Mu Yu memiliki peluang lebih tinggi untuk mengalahkan Sikong Kiwen. Murid dewa sejati telah melakukan banyak hal di dunia kultifasi, dan mereka selalu memberikan hasil yang tidak terduga kepada orang-orang. Pertarungan antara mereka bertiga telah menarik semakin banyak kultifator ke Clearwater City. Kota oasis di gurun pasir ini ditakdirkan untuk tidak damai. Di halaman keluarga Mu, Mu Tianhe dan yang lainnya memandang dengan cemas pada Mu Yu, yang sedang duduk di samping tempat tidur. Ada orang lain terbaring di tempat tidur. Itu adalah si jenius dari keluarga Mu, Mu King Fan, yang pingsan oleh Sikong Kiwen. Mu King Fan tampan dan hanya dua tahun lebih tua dari Mu Yu. Mu Yu, bisakah King Fan diselamatkan? Mu Mingda bertanya dengan wajah penuh harapan. Mu Mingda adalah paman Mu Yu, sekaligus ayah kandung Mu King Fan. Putranya telah terbaring di tempat tidur selama beberapa bulan dan tidak bergerak sama sekali. Seolah-olah dia tertidur lelap, tidak peduli berapa banyak dokter terkenal yang dia undang, mereka semua tidak berdaya. Dia tidak tahu metode apa yang digunakan Sikong Kiwen untuk mengalahkan Mu King Fan hingga seperti itu. Mingda, jangan khawatir. Mu Yu adalah murid dewa sejati dan juga penerus Deadwood Evergreen dari Sekte Pill Cauldron. Dia pasti punya cara. Jangan ganggu dia, Mu Tianhe dengan cepat memarahi. Sebelum Mu Yu kembali, Mu King Fan adalah jenius nomor satu di klan Mu dan bahkan telah memasuki papan peringkat abadi tertinggi. Semua orang di Clearwater City tahu tentang dia. Dia seharusnya menjadi harapan klan Mu, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Sikong Kiwen akan melukainya dengan parah, secara langsung menghancurkan harapan klan Mu. Kalian tunggu di luar. Aku akan memeriksanya dulu, kata Mu Yu. Oke, Mu Tianhe dengan cepat mengangguk. Lalu, dia mengusir semua orang dan menutup pintu. Mu Mingda sangat cemas. Putranya telah dipukuli sedemikian rupa, tetapi sebagai ayahnya, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia awalnya ingin tinggal, tapi dia juga diusir oleh Mu Tianhe. Mu Yu dengan hati-hati memeriksa energi rohnya ke dalam tubuh Mu King Fan. Itu mengalir melalui meridiannya, mencoba menemukan sumber penyakit Mu King Fan. Namun, setelah energi rohnya mengalir ke seluruh tubuh Mu King Fan, hal itu tidak terhalang. Mu King Fan tidak menderita luka tersembunyi apapun. Dia baik-baik saja. Dia tidak terluka. Kenapa dia tidak sadarkan diri? Mu Yu mengerutkan kening dan menatap wajah Mu King Fan. Ada aura pembunuh samar di antara alisnya. Dia tidak tahu apa itu. Suai kecil, bagaimana menurutmu? Mu Yu bertanya. Suai kecil melompat dari bahu Mu Yu ke dada Mu King Fan. Dia berjongkok dan mengetuk dada Mu King Fan, lalu menyentuh dahi Mu King Fan. Dia mengayunkan ekornya yang besar dan berkata, ada kekuatan iblis yang sangat aneh dan kuat di dalam tubuhnya. Kekuatan iblis inilah yang menghilangkan kesadarannya, menyebabkan dia tertidur lelap. Kekuatan setan. Maksudmu setan? Mu Yu tidak mengerti. Si Kong Ki Wen melakukan ini padanya. Bagaimana bisa ada kekuatan setan? Si Kong Ki Wen jelas bukan iblis. Tidak ada keraguan tentang hal ini. Ada juga iblis di peringkat abadi tertinggi. Namun, jika si Kong Ki Wen adalah iblis yang menyamar, dia tidak akan bisa menipu peringkatnya. Pemeringkatan tersebut akan mencatat informasi rincin orang ini pada tablet abadi tertinggi. Tablet itu akan menunjukkan apakah si Kong Ki Wen adalah manusia atau iblis. Tidak mungkin orang tidak mengetahuinya. Aku tidak tahu. Kesadarannya tidak ada di sini. Kesadarannya telah diambil oleh seseorang. Kata Suai Kecil. Menghilangkan kesadaran. Kesadaran bisa diambil. Bukankah kesadaran adalah jiwa seseorang? Apakah dia masih bisa hidup tanpa jiwa? Mu Yu bertanya. Suai Kecil menggelengkan kepalanya. Kesadaran berbeda dengan jiwa seseorang. Pernahkah kamu mengalaminya sendiri? Saat Gaumang di tubuhmu itu bangun, kamu tidak akan bisa mengendalikan tubuhmu lagi. Gaumang adalah tubuh kesadaran, bukan jiwa. Bagaimanapun, anggap saja kesadaran dan jiwa sebagai hal yang berbeda. Orang ini seperti sayur sekarang. Dia bisa hidup tapi tidak bisa bergerak sendiri. Lalu bagaimana kita menyelamatkannya? Mu Yu bertanya. Dengan penjelasan Little Suai, dia kurang lebih mengerti. Ia pernah mengalami beberapa kali kesadarannya ditekan oleh Gaumang. Kesadarannya telah meninggalkan tubuhnya. Dia hanya bisa pulih jika kita menemukan kesadarannya. Suai Kecil melompat kembali ke bahu Muyu. Tak perlu dikatakan lagi, orang yang menghilangkan kesadaran Mu King Fan pastilah si Kong Ki Wen. Dia tidak tahu metode apa yang dia gunakan untuk menghilangkan kesadaran seseorang. Rasanya seperti mencabut jiwa seseorang. Namun, mengambil jiwa adalah sesuatu yang paling baik dilakukan oleh gerbang neraka. Begitu jiwa meninggalkan tubuh, orang tersebut akan mati. Berbeda dengan situasi Mu King Fan. Biasanya, ketika kesadaran seseorang tertidur lelap, perlahan-lahan akan pulih. Namun, jika kesadaran seseorang diambil, mereka tidak akan bisa bangun. Sepertinya kita harus memikirkan cara untuk menghadapi si Kong Ki Wen terlebih dahulu. Muyu menyentuh dahinya. Masalahnya berada di luar imajinasinya. Dia tidak bisa secara langsung menanyakan kesadaran Mu King Fan kepada si Kong Ki Wen. Dia pasti akan menolak. Selain itu, si Kong Ki Wen adalah jiwa yang sangat abadi. Ini sangat merugikan Muyu. Muyu membuka pintu dan berjalan keluar. Semua orang dari keluarga Mu menunggunya dengan cemas. Melihat dia keluar, mereka segera mengelilinginya. Bagaimana itu? Apakah King Fan baik-baik saja? Mu Tianhe bertanya dengan lebih cemas daripada Muminda. Muyu menggelengkan kepalanya. Wajah Mu Tianhe dipenuhi kekecewaan. Jikamu King Fan bisa bangun, maka klanmu akan memiliki empat penggarap tahap keluar tubuh, termasuk Muyu. Ini adalah kekuatan pencegah yang sangat besar di Clearwater City. Sangat disayangkan bahkan Muyu tidak berdaya. Muminda juga menghela nafas berat dan berkata, apakah benar-benar tidak ada jalan lain? Cara membangunkannya adalah dengan si Kong Ki Wen. Aku akan mencarinya, kata Muyu. Meskipun Mu King Fan dan Muyu belum pernah bertemu dan tidak mengenal satu sama lain, mereka tetaplah sepupunya. Dia tidak bisa hanya duduk dan menonton. Temukan si Kong Ki Wen. Tidak, kamu bukan tandingannya. Mu Zek Sing menggelengkan kepalanya. Ya, kita perlu memikirkan hal ini. Mu Tianhe buru-buru berkata. Dia benar-benar ingin membangunkan Mu King Fan, tapi dia juga tidak ingin Muyu membahayakan dirinya sendiri hanya untuk menyelamatkan Mu King Fan. Jangan khawatir. Saya tahu apa yang saya lakukan. Sekarang bukan waktunya. Selanjutnya, keluarga mu akan mengambil kembali milik kita dari si Kong Ki Wen. Muyu berkata perlahan. Dia tidak hanya harus mengambil kembali kesadaran Mu King Fan, tetapi dia juga harus mengambil kembali beberapa properti yang disita keluarga si Kong dari keluarga mu. Mu Tianhe mengangguk. Banyak bisnis di Clearwater City awalnya berada di bawah manajemen keluarga mu. Namun karena kemunculan si Kong Ki Wen, para pelaku usaha tersebut memilih berpindah pihak. Sekarang keluargamu memiliki murid dewa sejati yang dapat diandalkan, para pebisnis itu pasti akan mempertimbangkan kembali apakah mereka harus memilih keluargamu atau keluarga si Kong. Mingda, tenangkan dirimu. Muyu akan memikirkan cara untuk menyelesaikan masalah King Fan. Keluargamu perlu bangkit kembali. Hanya dengan begitu kita bisa membalaskan dendam King Fan. Mu Tianhe menepuk bahu Mu Mingda. Mu Mingda mengepalkan tinjunya dan berkata, Mu Yu, aku serahkan urusan King Fan padamu. Aku akan melakukan yang terbaik untuk membantu keluargamu mengambil kembali properti mereka. Kalau begitu aku akan mulai dengan bang batu spiritual. Bang adalah harta benda yang tidak bisa hilang. Sebidang tanah itu diambil oleh keluarga Gu, bukan? Mu Yu merenung sejenak sebelum bertanya. Ya, kami memang memberikan bang tersebut kepada keluarga Gu untuk melunasi utangnya. Bang batu spiritual sangat penting bagi keluargamu. Kata Mu Tianhe. Mu Hao bersembunyi di belakang ayahnya dan terus melirik Mu Yu. Pandangannya tidak menentu. Ketika dia mendengar Mu Yu tiba-tiba menyebut keluarga Gu, wajahnya memerah. Penghinaan dari keluarga Gu masih segar dalam ingatannya. Tentu saja ini penting. Mereka yang berani menindas adikku harus menanggung akibatnya. Ayo pergi, bodoh. Kaka akan membawamu ke sana. Mu Yu berjalan mendekat dan menepuk bahu Mu Hao. Mu Hao mengangkat kepalanya dan menatap saudara laki-laki yang selama ini dia tidak suka ini. Dia menggerakkan mulutnya dan berkata, saya tidak ada hubungannya dengan keluarga Gu lagi. Saya tidak ingin pergi. Bagaimana bisa kamu tidak ada hubungannya dengan mereka? Di masa lalu, Anda hanya mengatakan bahwa Anda meremehkan Guk Yaowei. Dia tetap menjadi calon istrimu karena pertunangannya. Seseorang yang tidak menghormati kakek kami tidak layak menjadi menantu keluarga Mu Kami. Kaka akan membawamu untuk menceraikannya. Mu Yu mengangkat alisnya dan berkata dengan nada mendominasi. Kaka akan membawamu untuk menceraikannya. Mu Hao membuka mulutnya. Dia tidak menyangka Mu Yu tiba-tiba mengatakan ini. Jantungnya melonjak ke girangan. Dia menoleh dan bertanya pada Mu Tianhe, Kakek, bolehkah aku menceraikannya? Mu Tianhe tersenyum dan mengusap kepala Mu Hao. Ceraikan dia. Kakek tidak akan mengatur pernikahan apapun untuk keluarga Mu Kami di masa depan. Anda dapat mengejar siapapun yang Anda suka. Kakek tidak akan ikut campur lagi. Mu Tianhe sudah memikirkannya dengan matang. Apa yang disebut pernikahan tidak akan membantu keluargamu ketika mereka dalam bahaya. Seperti saat ini, ketika keluarga Sikong menindas keluargamu, semua keluarga lainnya menghindari mereka karena takut dilibatkan oleh keluargamu. Tidak ada yang berani mengulurkan tangan membantu keluargamu. Mereka bahkan menggunakan segala macam cara untuk menyerah perburuk keadaan keluargamu. Dengan pelajaran ini, Mu Tianhe telah melihat kerugian dari aliansi pernikahan. Tanpa kekuasaan absolut, aliansi pernikahan tidak ada gunanya. Daripada itu, lebih baik membiarkan alam mengambil jalannya. Setiap orang berhak mengejar orang yang mereka sukai. Dia tidak punya hak untuk mencabut hak mereka. Mu Hao mengungkapkan senyuman cemerlang. Ini adalah pertama kalinya Mu Yu melihatnya tersenyum bahagia. 519. Di aula utama keluarga Gu, Gu Hongyi sangat gelisah menghadapi kedatangan ketiga orang yang tiba-tiba. Kepala keluarga Gu, saya di sini hari ini karena ada insiden. Mu Tianhe memandang Gu Hongyi dan menepuk bahu Mu Hao. Gu Hongyi memandang Mu Tianhe, yang dipermalukan olehnya, lalu pada Mu Hao, yang bertunangan dengan putrinya. Akhirnya, pandangannya tertuju pada pemuda yang berdiri di belakang Mu Tianhe. Murid Gu Hongyi mengerut. Selama beberapa hari terakhir, rumor bahwa murid Dewa Sejati adalah anggota klan Mu telah menyebar dengan cepat di kota Clearwater. Dari kelihatannya, pemuda ini kemungkinan besar adalah Mu Yu. Gu Hongyi dipenuhi penyesalan. Gu Hongyi buru-buru berkata, Paman Mu, jangan khawatir tentang Bang. Kami hanya mengambil alih atas nama Anda. Ini adalah perbuatan dan rekening Bang Batu Roh keluargamu. Kami akan mengembalikannya kepada Anda. Almarhum ayah Gu Hongyi dan Mu Tianhe adalah teman keluarga. Dia telah lama mengatur pernikahan antara Mu Hao dan Gu Kiao Wei. Namun, ketika keluargamu ditindas oleh keluarga Sikong, Gu Hongyi tidak sabar untuk memutuskan hubungan dengan keluargamu demi menyenangkan keluarga Sikong. Dia tidak hanya memukul keluargamu ketika mereka sedang terpuruk, tapi dia juga ingin membatalkan pernikahannya. Namun, siapa sangka keluargamu akan memiliki murid Dewa Sejati saat ini? Dia bahkan menyelamatkan keluargamu dari ambang kehancuran. Sudah terlambat untuk menyesal. Itu adalah murid Dewa Sejati Lu, Mu Yu. Reputasi Mu Yu terlalu bagus. Meskipun ia memiliki lingkaran cahaya murid Dewa Sejati, semua orang telah mendengar tentang orang, Mu Yu, sebelum mereka mengetahui identitasnya. Mu Yu tidak menjadi terkenal karena Dewa Sejati. Dia membuat nama untuk dirinya sendiri. Jika tidak ada peringkat abadi tertinggi, tidak akan ada yang tahu tentang hubungan antara Mu Yu dan Dewa Sejati. Mu Yu adalah adik laki-laki Mu Hao dan bertunangan dengan Gu Kiao Wei. Itu adalah kesempatan bagus untuk dekat dengannya, tapi itu dirusak oleh Gu Hongyi. Paman, kamu tidak perlu melakukannya. Aku tidak pantas mendapatkan gelar ini, kata Mu Tianhe acuh tak acuh. Wajah Gu Hongyi memerah. Dia buru-buru berkata, Pamanmu, kamu melebih-lebihkan. Ayahku dan kamu adalah teman lama, bukan. Dia terus memberitahuku bahwa kamu nyata. Tidakkah menurutmu sudah terlambat untuk membicarakan persahabatan denganku? Sekarang, segala sesuatu di klanmu kami diputuskan oleh cucuku, Mu Yu. Katakan padanya. Mu Tianhe mendengus dan menyela Gu Hongyi. Gu Hongyi melirik Mu Yu dengan ketakutan dan gentar. Dia buru-buru berdiri dan membungkus sambil tersenyum. Mu Yu, murid dewa sejati, aku sudah mendengar banyak tentangmu. Saya Gu Hongyi, teman bermain masa kecil ayahmu. Apa hubungan teman bermain masa kecil ayahku denganku? Kami di sini bukan untuk berbicara omong kosong dengan Anda. Kami di sini untuk masalah lain, kata Mu Yu acuh tak acuh. Orang ini sangat sombong ketika dia mempersulit keluargamu. Sekarang dia melihat keluargamu memiliki seseorang yang mendukungnya. Dia berbalik dan ingin berbicara tentang persahabatan. Dia benar-benar tidak tahu malu. Tolong bicara, tolong bicara. Selama aku, Gu Hongyi, bisa melakukannya, aku pasti akan melakukannya. Gu Hongyi bersumpah dengan sungguh-sungguh. Mu Yu tanpa basa-basi mengambil akta tanah Bang Baturoh dan berkata, tentu saja kamu bisa melakukannya. Hari ini, saya di sini untuk membicarakan tentang pernikahan saudara laki-laki saya, Mu Hao. Ketika Gu Hongyi mendengar tentang pernikahan, hatinya melonjak. Hari itu ketika dia memutuskan pertunangan, dia sangat kejam. Namun, Gu Hongyi tetap berusaha mengarahkan topik ke arah yang baik. Pernikahan. Oh benar, itu benar, itu benar. Kiaowei dan keponakan Mu Hao memang telah bertunangan sejak mereka masih muda. Keponakan Mu Hao benar-benar berbakat. Bagi Kiaowei saya bisa menikahi keponakan Mu Hao, itu adalah kekayaan Kiaowei. Gu Hongyi mengira Mu Yu ada di sini untuk memfasilitasi pernikahan ini. Karena keluarga besar menghargai wajah, agar tidak diejek, keluarga mu mungkin ingin menyelesaikan masalah ini secepatnya. Selama pernikahan ini diselesaikan, keluarga Gu akan menemukan pendukung yang kuat di masa depan. Hao kecil, apa yang harus dilakukan terserah kamu? Mu Yu melirik Gu Hongyi dengan jijik. Mu Hao perlahan mengeluarkan surat cerai dari dadanya dan menyerahkannya kepada Gu Hongyi. Dia dengan tenang berkata, ini adalah surat cerai saya kepada Gu Kiaowei. Keluarga Gu Anda selalu ingin memutuskan hubungan dengan keluargamu. Sekarang, sesuai keinginan Anda, saya, Mu Hao, akan menceraikan Gu Kiaowei yang tidak sopan dan secara resmi mengusirnya dari keluargamu. Mulai sekarang, Gu Kiaowei dan keluargamu kami tidak akan ada hubungannya satu sama lain. Gu Hongyi tercengang. Wajahnya menjadi merah dan putih, dan dia tidak dapat berbicara untuk waktu yang lama. Gu Kiaowei kebetulan masuk ke aolah. Ketika dia mendengar kata-kata Mu Hao, wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Kau menceraikanku, Gu Kiaowei menggigit giginya. Kamu tidak layak menjadi menantu keluargamu. Aku tidak menyukaimu. Mu Hao mendengus dan berbalik untuk pergi. Dia tidak lagi peduli dengan ekspresi Gu Kiaowei. Mu Tianhe juga berdiri dan mengikuti Mu Hao keluar. Patriark Gu, saya harap Anda berpikir dua kali sebelum melakukan sesuatu di masa depan. Mu Yu mengalihkan pandangannya ke semua orang di keluarga Gu, lalu berbalik untuk pergi. Hanya keluarga Gu yang tersisa dalam keheningan. Bagaimana itu? Sudahkah Anda melampiaskan amarah di hati Anda? Mu Yu bertanya sambil tersenyum. Dia tidak lagi memiliki sikap mengesankan seperti sebelumnya. Mu Hao tertawa, kakak Mu Yu, terima kasih. Sekarang, cepat beritahu aku seperti apa gambaran kakakmu Mu Yu. Tampan, percaya diri, dan anggun, kuat, dan mendominasi. Anda dapat melontarkan semua kata-kata baik yang Anda miliki kepada saya. Tidak apa-apa, aku bisa menerimanya. Mu Yu membusungkan dadanya. Dia paling suka ketika si pemara ini memujanya secara membabi buta. Itu hanya kakak. Bukankah kamu mengatakan untuk berhenti memuja orang lain? Mu Hao menyentuh kepalanya dan mengerutkan bibirnya. Aku kakakmu. Bukan yang lain. Kamu bisa memujaku. Saya tidak akan mengejar bintang lagi. Kamu bisa memujiku. Sama seperti saat kamu memuji Mu Yu di depanku. Sungguh menghukum kejahatan, penuh dengan rasa tanggung jawab, gagah berani, tak terkalahkan di alam semesta, Ultraman. Tidak, aku bukan penggemarnya lagi. Puji aku. Oh. Brengsek. Anda tidak tahu apa yang baik bagi Anda. Anda pantas mendapatkan pukulan. Kakek, kakak menggangguku. Mu Hao menarik tangan Mu Tianhe dan bersembunyi di belakangnya. Dia menatap Mu Yu. Aku benar-benar mengganggumu hari ini. Mu Yu sangat tertekan. Dengan serius, kenapa dia harus menguliai orang bodoh ini tentang prinsip. Sekarang, bahkan satu-satunya penggemarnya yang tidak punya otak pun menjadi pintar. Mu Tianhe memandang kedua cucunya dengan rasa puas dan tertawa terbahak-bahak. Meskipun Mu Yu seperti anak kecil yang tidak pernah tumbuh dewasa, dia tahu lebih banyak prinsip daripada orang lain. Cara dia menangani berbagai hal bahkan lebih baik. Setelah Mu Hao menerima pukulan, dia dipengaruhi oleh Mu Yu dan mengubah kepribadiannya. Dengan cucu seperti itu, masa depan keluarga mu tentu saja cerah. Ayo pergi, kakek. Selanjutnya, ayo pergi ke restoran, One Sign Board. Itu adalah tempat makan favorit Little Sin, jadi kami tidak bisa mengecewakannya. Mu Yu mengangkat tangannya dan mengetuk kepala Mu Hao, lalu berkata dengan santai. Keluarga mu ditakdirkan untuk melancarkan serangan balik yang putus asa. Sekarang, Mu Yu tidak kekurangan uang sama sekali. Hanya dalam sepuluh hari, dia menggunakan namanya yang terkenal serta metode yang cepat dan tegas untuk mengambil kembali setengah aset keluargamu. Dalam sepuluh hari terakhir, berita bahwa murid dewa sejati akan bertarung dengan si Kong Ki Wen telah menyebar ke seluruh dunia penggarap diri. Nama, Mu Yu, begitu terkenal di dunia penggarap diri hingga mengejutkan banyak orang. Meskipun dia masih berada di peringkat ke-80 di papan peringkat abadi tertinggi, tidak ada yang akan memperlakukannya sebagai dewa abadi ke-80 begitu saja. Dia menghilang selama lebih dari setengah tahun. Tidak ada yang menyangka dia akan muncul di keluargamu di kota Kingsui, apalagi Mu Yu adalah anggota keluargamu di kota Kingsui. Namun, Mu Yu juga secara langsung mengatakan bahwa dia ingin menantang Tuan Muda dari Sekte Bintang Surgawi. Langit tidak akan menunggu. Di dunia budidaya, tidak ada yang tahu tentang kebencian antara Heaven Bu White dan Mu Yu. Namun, dikabarkan bahwa adik laki-laki Heaven Bu White, Tianyun, telah diberi pelajaran oleh Mu Yu ketika dia berada di surga kedua. Konflik antara keduanya bisa dimengerti. Banyak orang yang sangat tertarik dengan pertarungan antara si Kong Ki Wen, Mu Yu, dan Heaven Bu White. Semakin banyak orang menuju ke kota Kingsui. Hanya dalam beberapa hari, kota Kingsui tiba-tiba dipenuhi oleh para kultifator yang mengenakan segala jenis pakaian. Tiba-tiba, kota Kingsui menjadi sangat hidup. Pada hari ini, seorang tamu tak diundang tiba-tiba datang ke Mu Residence. Seorang wanita anggun berbaju kuning berdiri di pintu masuk Mu Residence. Dia sedikit mengernyit saat dia melihat ke pintu masuk. Wanita ini anggun dan memikat. Dia anggun dan anggun seperti peri, menyebabkan para penjaga Wut Manor menatap dengan kagum. Namun, salah satu pelayan kembali sadar dan buru-buru berkata, Peri, ini kediamanmu. Tolong jangan menerobos masuk. Wanita berbaju kuning itu menampakkan senyuman menawan, yang membuat kedua pelayan itu jatuh cinta padanya. Aku mencari Mu Yu. Wanita berbaju kuning itu tersenyum tipis. Tuan muda kami Mu Yu sangat sibuk. Dia tidak akan melihat satu pun tamu. Salah satu pelayan berkata dengan sopan. Sejak berita Mu Yu menjadi anggota keluargamu menyebar, orang-orang datang mengunjungi kediamanmu dari waktu ke waktu. Mereka ingin menjilat keluargamu, tapi semuanya ditolak. Untuk melindungi keluargamu dari gangguan orang luar, Mu Yu secara khusus menggunakan formasi untuk melindungi seluruh keluargamu. Sebagai pemimpin dari sekte mesin terbang formasi, dia benar-benar tidak menahan diri saat mengatur formasi. Ini secara efektif dapat mencegah para penggarap diri memata-matai keluargamu. Katakan saja padanya bahwa Rau Ana dari sekte Yao ingin bertemu dengannya. Wanita berbaju kuning itu berkata dengan lemah. Wanita menawan ini adalah Rau Ana dari sekte Yao. Dia adalah orang yang dimanfaatkan Mu Yu. Meskipun Mu Yu selalu berpikir bahwa dia membantu orang lain, Rau Ana masih menyimpan dendam padanya. Dia tidak menyangka Rau Ana datang ke sini hari ini. Sekte Yao. Pelayan itu sedikit terkejut. Nama delapan sekte dunia budidaya seperti guntur. Bahkan pelayan seperti dia pun tahu apa maksud sekte Yao. Sekte Yao dan sekte debu merah adalah dua sekte yang menghasilkan banyak keindahan. Masing-masing memiliki kekuatan luar biasa dan secantik peri. Karena dia adalah peri dari sekte Yao, mereka tidak berani mengabaikannya. Peri? Harap tunggu sebentar. Aku akan melapor pada Tuan Muda Mu Yu. Salah satu pelayan bergegas masuk. Yang disebut Mu Yu sibuk saat ini sedang berbaring di halaman sambil memakan biji melon dan berjemur di bawah sinar matahari. Mu Hao sedang melatih keterampilan pedangnya di samping. Tenangkan pikiranmu. Jangan ragu saat menyerang. Seperti apa penampilanmu saat meringkuk. Mu Yu memarahi. Seperti perempuan, kata suai kecil sambil memakan biji melon. Wajah Mu Hao memerah. Dia menarik pedangnya dan menikamnya lagi, meninggalkan serangkaian ledakan di udara. Kali ini, terlihat seperti tinju mewah seorang gadis. Long Teng berkata dengan malas. Mu Yu menggelengkan kepalanya dan merasakan sakit kepala. Pemahaman Long Teng dan Little Suai tentang keterampilan pedang jauh lebih baik daripada pemahaman Mu Hao. Untuk membuat Mu Hao mengerti, dia bahkan menggunakan formasi penghubung hati Winsun dan memberi tahu Mu Hao pemahamannya. Sayangnya, pemahaman seperti itu terlalu mendalam untuk dipahami oleh Mu Hao. Mu Yu sekarang menyadari betapa pintarnya Suai Kecil dan Long Teng, dua orang yang tidak punya pekerjaan lain. Ini karena mereka berdua telah secara langsung memahami sembilan tarikan pedang surgawi melalui formasi penghubung hati Winsun. Tidak apa-apa jika Suai Kecil digunakan untuk memblokir mataki spiritual. Bahkan Long Teng, pria malas ini, bisa berkomunikasi dengan Mu Yu. Hanya pemarah ini yang tidak bisa. Itu sangat tidak berdaya. Pada saat ini, seorang pelayan mengetuk pintu dan melaporkan dengan hormat, Tuan Muda Mu Yu, seseorang yang mengaku sebagai periroana dari Sekte Yao meminta pertemuan. 520 Itu kakak perempuan yang dadanya kamu sentuh sebelumnya. Ayo pergi, yang hangat ada di sini, ayo cepat sentuh sisi lainnya. Suai Kecil mengulurkan cakar kecilnya dan meraih udara dua kali. Dia bahkan mencubit dadanya sendiri dan menemukan tidak banyak daging di dadanya. Pada akhirnya, dia tetap tertawa bodoh. Ekspresinya sangat kaya. Mu Yu terhibur dengan penampilan Suai Kecil yang tidak tahu malu, Suai Kecil, tidak apa-apa jika kamu sering pergi ke tempat-tempat lembut Tian Ran, Lan Linger, dan Kiao Sui. Mereka mudah diajak bicara, tetapi kamu bahkan berani punya ide tentang itu. Rau Ana dari Sekte Giok, apakah kamu tidak takut dia akan memotong tanganmu? Aku sudah lama tidak pergi ke tempat yang empuk. Siapa yang menyuruh dadamu tidak cukup empuk? Sial, kalau begitu jangan tidur di dadaku setiap hari. Mu Hao melihat bahwa mereka membahas bagian lembut secara tidak pantas dan buru-buru mengingatkannya, Saudaraku, apakah kamu tidak akan segera menemuinya? Tidak baik membiarkan perisek Te Giok menunggu terlalu lama, bukan? Biarkan dia menunggu. Saya tidak punya waktu sekarang. Mu Yu berkata tanpa ragu-ragu. Dia tidak menyukai gadis yang selalu ingin memotong tangannya. Mu Hao membuka mulutnya lebar-lebar. Pelayan itu juga tertegun sejenak. Dia berpikir bahwa Tuan Muda pasti akan menghentikan apa yang dia lakukan untuk menerima perisek Te Giok. Dia tidak menyangka Tuan Muda akan langsung menyuruh perisek Te Giok untuk menunggu. Dia juga mengagumi Tuan Muda di dalam hatinya. Dia bahkan berani mengabaikan orang-orang di delapan gerbang. Hanya murid dewa sejati yang berani melakukannya. Mu Yu tidak peduli dengan Rau Ana dari Sekte Giok. Delapan gerbang bukanlah apa-apa di matanya, apalagi gadis yang tidak masuk akal seperti Rau Ana. Dia ingin memotong tangannya setiap hari. Sekarang setelah dia muncul, dia dengan bersemangat pergi. Bukankah ini gila? Menurut pendapat Mu Yu, membantu adik laki-lakinya yang konyol memilih metode kultivasi yang cocok jauh lebih penting daripada menemui Rau Ana. Memikirkan Mu Hao, Mu Yu tanpa daya menyentuh dahinya. Mu Hao bukanlah bahan untuk mempelajari seni pedang. Seni pedangnya bahkan tidak memenuhi persyaratan dasar. Mu Yu ingin mengajarinya sembilan panduan pedang surga, tetapi dengan bakat Mu Hao, dia tidak dapat memahaminya. Kamu tidak bisa belajar ilmu pedang. Tidak semua orang bisa mempelajari sembilan godaan pedang surgawi. Hal ini membutuhkan kemampuan pemahaman yang sangat kuat. Mu Yu menggelengkan kepalanya. Mu Hao mengerucutkan bibirnya. Lalu apa yang harus aku pelajari? Saya ingin mempelajari beberapa keterampilan nyata. Pelajari cara memasak dariku. Di depan meja Siao Suai, ada sebuah buku masak berjudul Encyclopedia Nutrisi dan Diet Binatang Setan. Itu diambil dari restoran One World Signature. Baru-baru ini ditemukan bahwa daripada mencari makanan kemana-mana, lebih baik melakukannya sendiri. Ia juga bisa memasak hidangan yang diinginkannya. Pecinta kuliner kecil ini cukup pintar. Kembali ke lembah pohon layu, ia mempelajari sutra racun dari Mu Yu. Kemudian, ia mempelajari formasi suan dengan Mu Yu. Terkadang, ingatannya bahkan lebih baik daripada ingatan Mu Yu. Sedangkan untuk Encyclopedia Nutrisi dan Diet Binatang Iblis, seolah-olah dibuat secara pribadi untuk itu. Itu sangat membahagiakan. Kamu harus belajar tentang formasi. Mari kita lihat apakah Anda memiliki bakat. Mu Yu langsung melemparkan ringkasan formasi dasar yang dia dapatkan dari fraksi formasi ke Mu Hao. Buku ini diberikan kepadanya oleh Song King Yu ketika dia pertama kali pergi ke fraksi formasi. Setiap hari, Song King Yu secara pribadi mengajarinya isi buku tersebut. Namun, pohon layu telah memaksa Mu Yu untuk mempelajari isinya, jadi dia tidak banyak menyentuh buku ini. Tapi master formasi, Mu Hao sangat enggan. Ada apa dengan master formasi? Master formasi adalah yang paling kuat di antara para kultifator. Oke. Apa yang Anda tahu? Mu Yu memarahi dengan marah. Saya tahu master formasi sangat kuat, tetapi master formasi hilang setelah putaran pertama. Kerugian mereka terlalu jelas, Mu Hao tidak menyukai kemampuan seperti ini yang tidak dapat dilanjutkan. Itu untuk orang lain. Kamu mempunyai saudara laki-laki yang sangat tampan. Jangan bilang bahwa basis formasi Anda tidak dapat memenuhi permintaan. Mu Yu memiliki banyak basis formasi bawaan di sakunya. Sejak dia memiliki Keo Shin dan Yang, dia tidak menggunakan basis formasi bawaan saat dia menggunakan formasi transfer. Dia hanya menggunakannya saat menyiapkan formasi tetap. Master sekte dari sekte jimat formasi tidak kekurangan basis formasi bawaan. Mata Mu Hao berbinar saat dia buru-buru bertanya, Saudaraku, bisakah kamu benar-benar mengeluarkan begitu banyak basis formasi bawaan? Mu Yu langsung mengangkat tangannya dan membuang ratusan basis formasi bawaan, mengubur Mu Hao. Hentikan omong kosong itu. Saya jamin Anda tidak perlu khawatir tidak memiliki basis formasi selama sisa hidup Anda. Cepat dan hafalkan 8 trigram untuk saya. Mu Yu menepuk-nepuk debu bajunya sebelum berdiri dan pergi. Aku sangat marah. Kamu terus menggangguku. Aku pasti akan memberitahu kakek. Mu Hao mengutuk saat dia merangkak keluar dari basis formasi bawaan. Dia awalnya ingin mengeluh, tetapi ketika dia melihat tanah penuh dengan basis formasi bawaan, matanya melebar. Rau Ana diundang ke olah utama keluargamu oleh para pelayan. Mu Yu berani membuatnya menunggu, tapi keluargamu tidak. Pada saat itu, Mu Tianhe dengan hati-hati menerima Rau Ana. Rau Ana juga tampak seperti dunia lain dan tidak bersikap apapun. Peri, mohon tunggu sebentar. Mu Yu akan segera datang, kata Mu Tianhe sambil tersenyum. Keluargamu hanyalah keluarga biasa-biasa saja di Clearwater City. Mereka mungkin bisa melakukan apapun yang mereka inginkan di Clearwater City, tapi mereka masih terlalu lemah di depan Gerbang Delapan. Namun, identitas Mu Yu sebagai murid dewa sejati tidak kalah dengan Gerbang Delapan sama sekali. Oleh karena itu, Mu Tianhe tidak terlalu khawatir. Tuan tuamu, kamu terlalu sopan. Tidak apa-apa, saya tidak terburu-buru. Rau Ana menganggupkan kepalanya dengan tampilan halus dan sopan. Pamanmu sedang melihat-lihat di luar pintu. Ketika dia melihat Mu Yu berjalan perlahan, dia buru-buru maju dan berkata dengan cemas, Tuan muda Mu Yu, kamu akhirnya sampai di sini. Tidak apa-apa, jangan takut dengan Gerbang Delapan. Jika terjadi sesuatu, aku akan melindungimu. Mu Yu menepuk bahu pamanmu sebelum melangkah ke aolah utama. Ketika Rau Ana melihat Mu Yu, cahaya aneh melintas di matanya. Melihat budidaya Mu Yu yang tak terduga, dia merasa agak marah. Dia takut dia tidak akan pernah bisa membalas dendam pada tangan itu. Tauis Mu Yu, sudah lama tidak bertemu. Bagaimana kabarmu? Rau Ana mengungkapkan senyuman sopan. Mu Yu bingung dengan senyum sopan Rau Ana. Apakah gadis kecil ini salah memakan obat? Kenapa dia tiba-tiba begitu sopan padanya? Mengapa kamu mencariku? Mu Yu bertanya dengan lugas. Itu benar. Mengapa kamu mencari kami? Untuk memberi kita kehangatan, Xiao Suai berdiri di bahu Mu Yu dan mengulurkan kaki kecilnya untuk memberi isyarat ke dadanya. Dia bahkan mencubitnya dua kali. Ketika Rau Ana melihat tindakan Xiao Suai, matanya menunjukkan sedikit kemarahan. Namun, dia tetap menunjukkan senyuman canggung dan sopan. Kalian mobrol. Aku tidak akan mengganggu kalian. Mu Tianhe merasa suasananya tidak tepat. Jelas, dia tidak bisa ikut campur dalam hal semacam ini. Karena itu, dia dengan bijaksana pergi. Rau Ana menahan amarahnya dan berkata, Tawis Mu Yu, aku datang menemuimu hari ini karena si Kong Ki Wen. Apa? Apakah si Kong Ki Wen juga menyentuh dadamu? Tangan kiri atau tangan kanan? Xiao Suai bertanya dengan heran. Mu Yu mencoba yang terbaik untuk menahan tawanya. Wajah Rau Ana benar-benar gelap. Dia menarik senyumnya dan dengan marah berkata, Mu Yu, aku memperingatkanmu. Jangan ungkit hal itu padaku lagi. Temperamen Rau Ana yang seperti dunia lain langsung menghilang. Matanya hampir bisa memuntahkan api. Dia mengangkat tangannya dan sitar ringan melayang di depan dadanya. Bila suara langsung dilemparkan ke arah Mu Yu. Astaga, apa yang aku bilang? Mu Yu merasa seperti seribu alpaka berlari kencang di dalam hatinya. Jelas sekali Xiao Suai yang membicarakannya. Pada akhirnya, semua kesalahan dilimpahkan padanya. Apakah kesalahan dilimpahkan kepadanya begitu saja akhir-akhir ini? Budidaya Rau Ana telah meningkat pesat. Dia memiliki kekuatan lapisan kelima di luar tubuhnya. Namun, budidaya semacam ini jauh dari lawan Mu Yu. Tangan Mu Yu sedikit gemetar. Pola formasi yang kuat langsung muncul dan mengelilingi Rau Ana. Hei, kenapa gadis sepertimu begitu picik? Bagaimana kata-kata makhluk roh kecil bisa membuatmu marah? Mu Yu menggunakan pola formasi untuk menjebak Rau Ana dengan erat. Dia bahkan tidak bisa menggerakkan tangannya untuk memainkan sitar. Lepaskan saya. Rau Ana berteriak dengan marah. Jika kamu bergerak tanpa berkata apa-apa, aku tidak bisa menjamin bahwa aku akan langsung mengusirmu ke jalan untuk dipamerkan. Mu Yu menjentikkan jarinya. Pola formasi yang menjebak Rau Ana melayang. Wajah Rau Ana pucat. Dia menatap tajam ke arah Mu Yu dan tidak melakukan gerakan lain. Berbicara. Apa itu? Mu Yu duduk. Pada saat yang sama, dia tanpa daya memeluk si tampan kecil yang menggerakkan tangannya tanpa henti, menyuruhnya berperilaku dan tidak menimbulkan masalah lagi. Rau Ana perlahan menjadi tenang. Dia kemudian berkata, Saya dengar kamu ingin melawan si Kong Ki Wen. Terus, target sebenarnya Mu Yu sebenarnya adalah Tian Bu Wai. Namun, dia pasti akan mengalahkan si Kong Ki Wen. Rau Ana dengan curiga menatap Mu Yu. Kamu belum dalam tahap pemutusan roh. Mengapa kamu berani melawan si Kong Ki Wen dan Tian Bu Wai? Hem, kamu masih di sini untuk peduli padaku. Mu Yu bertanya. Saya di sini hanya untuk menyampaikan pesan untuk kakak perempuan saya Meng Xin. Dia ingin Anda pergi ke pavilion bintang dalam tiga hari untuk mendiskusikan si Kong Ki Wen. Rau Ana mengertakkan gigi. Apa? Apakah kakak perempuanmu akan mencari Mu Yu untuk membalas dendam padamu? Tapi Mu Yu juga menyentuhmu. Xiao Suai berkata dengan rasa ingin tahu. Mu Yu menutup mulut Xiao Suai. Orang ini terlalu banyak bicara. Diskusikan bagaimana dengan si Kong Ki Wen. Mu Yu bertanya. Rau Ana menahan amarahnya dan menjawab, Tidakkah menurutmu aneh kalau si Kong Ki Wen tiba-tiba bangkit dalam beberapa bulan ini? Sejauh ini, masing-masing dari delapan sekte kami telah kehilangan keabadian ekstrim darinya. Delapan sekte kami curiga bahwa dia pasti menggunakan cara curang untuk menyelesaikan masalah ini. Apa? Keabadian ekstrim dari delapan sekte Anda telah dikalahkan jadi menurut Anda dia curang. Anda bahkan ingin mengadakan pertemuan untuk berurusan dengan si Kong Ki Wen. Tidak bisakah orang lain melakukan lebih baik dari Anda? Mu Yu berkata dengan nada meremehkan. Rau Ana kesal. Dia kemudian melanjutkan, Tidak ada satupun makhluk abadi yang dikalahkan oleh si Kong Ki Wen yang mati. Namun, mereka semua kehilangan kesadaran. Kami datang mencari Anda karena keluargamu Anda juga memiliki makhluk abadi yang dikalahkan oleh si Kong Ki Wen, bukan? Mu Yu mengerutkan kening. Mu King Fan masih terbaring di tempat tidur dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dari kata-kata Rau Ana, sekte Giyok mereka juga memiliki makhluk abadi yang ekstrim yang dipukuli hingga menjadi vegetatif oleh si Kong Ki Wen. Dengan kemampuan si Kong Ki Wen, dia pasti bisa membunuh makhluk abadi yang ekstrim. Istana Tiga Lapis memiliki seperangkat aturan untuk melindungi makhluk abadi yang ekstrim. Jika makhluk abadi dari delapan sekte terbunuh, mereka hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena tidak beruntung. Peringkat abadi yang ekstrim tidak melihat status, hanya peringkat. Jika si Kong Ki Wen membunuh orang-orang itu, dia tidak perlu khawatir para tetua dari delapan sekte akan datang untuk membalas dendam. Namun, si Kong Ki Wen hanya mengalahkan makhluk abadi yang ekstrim sampai dia kehilangan kesadaran. Hal ini sangat aneh. Siapa lagi yang akan pergi ke Star Pavilion? Mu Yu bertanya. Pavilion Bintang adalah kedai teh yang elegan, tempat berkumpulnya para sastrawan. Tempatnya relatif sepi, dan biasanya banyak petani yang tinggal di sana. Selain aku dan kakak perempuan Meng Xin, ada juga kakak perempuan dari Sekte Debu Merah, Miaoyu, Singgau dari Sekte Kaisar Bumi, Suke dari Sekte Suanling, dan Tian Bului dari Gerbang Bintang. Mu Yu mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, Kamu tahu aku bertengkar dengan Tian Bului, kan? Kamu bukan tandingan Tian Bului. Rou Ana berkata dengan sederhana. Apakah begitu? Tubuh Mu Yu bersinar dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Rou Ana tiba-tiba merasa seperti berada di gudang es. Namun, aura ini berlalu begitu saja seolah tidak terjadi apa-apa. Ketika Rou Ana bangun, dia menemukan dahinya dipenuhi keringat. Para kultifator mandiri tidak mengetahui bahwa Tian Bului membunuh Deadwood Evergreen. Mereka mengira konflik antara Mu Yu dan Tian Bului hanya karena Tian Yun menyinggung Mu Yu. Terima kasih telah menonton!